Ular lava itu dikendalikan oleh api aneh cahaya surga Api aneh cahaya surga telah dipadamkan oleh tokoh dikdaya jahat, penguasa Bamo, dengan kekuatan suci dan harta dharmanya Bahkan dengan kekuatan gabungan dari tiga pembangkit tenaga listrik, pergerakan api aneh cahaya surga hanya terpengaruh, mencegahnya untuk melarikan diri Namun, api aneh cahaya surga masih bisa menggunakan kekuatan sucinya dan menyatu dengan gua api Itu bisa memadatkan dan mengendalikan ular lava Sekarang harta dharma, telapak tangan kiri, dan api aneh cahaya surga milik penguasa Bamo telah disedot ke dalam alam suci Kekacauan primordial oleh Sufang, ular lava tidak dapat lagi dikendalikan oleh api aneh cahaya surga Secara alami ia runtuh pada saat itu, seolah-olah ledakan dahsyat telah terjadi di jurang lava Keempat pembangkit tenaga listrik segera ditelan, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak dapat menahan keruntuhan alami seperti itu Di sisi kanan lahar, dalam kehampaan yang mendidih, Sufang baru saja menyedot alam suci kekacauan primordial ke telapak tangannya ketika kekuatan lava yang runtuh segera membuat Sufang terbang Selamat tinggal, selamat tinggal Delapan belas pedang terbang tak berperasaan awalnya berada di bawah kendali Sufang, tetapi kekuatan lava yang runtuh terlalu besar Hal ini menyebabkan sebagian besar dari mereka kehilangan kendali, membentuk keretakan spasial Dan karena itu, sebagian lava yang menelan pedang terbang itu mengalir melalui celah dan masuk ke pertahanan pedang terbang itu Suara mendesing Suara mendesing Seolah-olah badai telah menyapu pertahanan pedang terbang itu Sufang, yang berada dalam kondisi shock dan tidak mampu mengendalikan pedang terbangnya atau kisejatinya, hanya bisa menyaksikan bola lava yang terbakar jatuh ke tubuhnya seperti meteor Saat itu, lahar tersebut seperti meteor yang menghantam atmosfer planet Pukulan itu dengan keras mengenai lengan, dada, dan perut Sufang Itu dengan mudah menembus tubuh Sufang Sebelum lahar melewati tubuh Sufang, lahar masih menyala Namun setelah melewati tubuh Sufang, berubah menjadi arang berwarna merah ke hitaman yang mendesis tanpa henti Ada lebih banyak lagi tetesan lava kecil yang terus-menerus menembus tubuh Sufang Dia seperti saringan Lengan, dada, dan perutnya dipenuhi lubang berdarah sebesar jari tangan dan buah kenari Mereka masih terbakar dengan nyala api yang redup Tubuhnya seperti terpanggang api Bahkan darah tidak bisa merembes keluar dari lubang berdarah itu Betapa mengerikannya lahar itu Itu menghancurkan tubuh Sufang sedemikian rupa Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan pernah bisa pulih Lava telah menghancurkan meridian dan tulang mereka Yang lebih mengerikan lagi, di antara perut bagian bawah dan dadanya Terdapat lubang hangus dan berdarah sebesar mangkuk Usus dan organ dalamnya mungkin hilang Peng Suara mendesing Suara mendesing Sufang memandangi pedang terbang tanpa ampun yang tak terkendali di depannya dan lahar yang runtuh Dia tidak peduli dengan tubuh jasmaninya dan fokus mengendalikan lubang ilahi dan meledakkan kekuatan sihir Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Untungnya, yang abadi yang kuat dan dua harta Dharma kuno sangat luar biasa saat ini Apalagi Sufang juga memiliki tubuh yang sempurna Jika bukan karena ini, dia akan tertelan seluruhnya oleh lahar dan mati seketika Adapun empat ahli hebat di jurang dalam dan lautan magma setelah ledakan Dia tidak berminat memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya Maksudku adalah kekuatan tubuh fisikku menghilang dengan cepat Aku harus segera mencari tempat Dia bahkan tidak bisa bertahan selama dua jam Terutama di kedalaman Silent Flame Plains Belum lagi dua jam, bahkan satu jam pun akan sulit Terbang keluar dari gua flame abis Mereka memasuki sejumlah besar gua yang berkelok-kelok Pada saat ini, karena keempat raksasa sedang bertarung di dalam Ular lava tersebut roboh sehingga menyebabkan lava muncrat Setiap gua dipenuhi dengan lava menakjubkan yang melonjak dan menyembur keluar Sufang hanya mengikuti aliran magma dan mengendalikan artefak transcendent Untuk maju dengan kecepatan yang sangat cepat Magma terus-menerus terkelupas dan menabrak gua Sufang tidak tahu berapa banyak gua yang telah dia masuki Baru setelah dia tiba di tebing tak berdasar dengan api Dia mengendalikan kipas bulu dan pedang terbang yang kejam Untuk membubung ke langit dan terbang ke kedalaman tebing Setelah memasuki tebing Dia berhenti di gua segel api dan segera memanggil kuali debu hampa Sufang terhuyung dan tidak bisa mengurus pedang terbang yang kejam Dan kipas bulu itu Dia memasuki void das cauldron dalam kondisi yang menyedihkan Kipas bulu memasuki void das cauldron sedetik kemudian Ada pun delapan belas pedang kejam Mereka bersembunyi di sekitar void das cauldron Menjaga void das cauldron seperti sweater Itu setara dengan menjaga Sufang Kuali debu void berdiri di gua segel api Dikelilingi oleh nyala api dan semburan lava dari waktu ke waktu Untungnya, kuali debu hampa adalah harta karun dharma Bermutu tinggi kuno dengan kualitas luar biasa Di kedalaman dunia lava ini Ia tidak akan meleleh Di dalam dunia kuali debu kekosongan Batuk Sufang masuk ke dalam dan tiba di tengah formasi susunan Yang tak terhitung jumlahnya Seolah-olah dia telah sampai pada kehampaan Dia tidak bisa menahan batuk dan mengeluarkan beberapa suap darah Ketika dia melihat lubang berdarah Yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya Bahkan dia tidak dapat mempercayainya Apalagi karena lahar yang membara, lebih dari separuh Daging dan kulitnya terbakar Bahkan meridiannya pun terbakar Darah dan tulang terlihat di banyak tempat Bahkan benang darah teratai hitam pun ikut terbakar Bersama daging dan darahnya Ini adalah pertama kalinya tubuh Sufang Mengalami kerusakan yang luar biasa Hampir separuh tubuhnya ditelan api dan lahar Dia kehilangan separuh tubuhnya Ini adalah tubuh sempurna tiada taraf Yang dia peroleh setelah ribuan tahun berkultivasi Dari dunia kecil ke dunia besar Sayang sekali, tapi juga luar biasa Bang Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri Untuk tidak duduk di tanah Untungnya, yang meridian di tubuhnya Fragmen dunia, inti emas asal Dan lengan kiri kayu naga yang menundukkan Melepaskan kekuatan misterius yang tak ada Habisnya untuk menopang tubuhnya Kalau tidak, apalagi mencapai alam transformasi Krucibel, mustahil baginya untuk bertahan hidup Dia menopang dirinya dengan kedua tangan Dan kemudian mengeluarkan 10 pil esensi Penguatan dan kondensasi roh Dan 100 pil esensi abadi kelas menengah Dia langsung menuangkannya ke tubuh dan mulutnya Setelah itu, beberapa pil dikeluarkan dari bagian belakang tubuhnya Melalui lubang berdarah Kini tubuhnya benar-benar seperti saringan daging Banyak bagian lengan dan kakinya yang terbakar Hingga daging dan darahnya hilang Memperlihatkan potongan luka gosong yang mengejutkan Dan tulang yang berdarah Ini hanya sesaat Kehancuran yang ditimbulkan oleh lava tersebut Seolah-olah dia juga berada di dalam ular lava raksasa tersebut Dengan keruntuhannya, bukankah dia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap Pilnya mulai dicerna, tetapi kecepatannya terlalu lambat Su Fang sekarang hanya bisa mengendalikan sebagian dari kemampuan tubuhnya Diperkirakan hanya 1% dari keadaan sebelumnya Keadaan kendali ini memungkinkan tubuhnya memurnikan begitu banyak pil Saya sangat ingin tidur, tetapi saya tidak bisa tidur Saya harus mencari cara agar tubuh saya menyerap pil Dan berbagai benda spiritual secepat mungkin untuk pulih Akan sulit pulih dalam 100 tahun Su Fang berpikir sejenak Yang imortal yang lemah keluar Dan kemudian Bai Ling juga muncul di samping Saat dia melihat Su Fang, dia sangat khawatir Bai Ling keluar untuk melindungi yang imortal Dan bekerja sama dengan yang imortal Untuk mengendalikan bagian dari susunan formasi Kuali de Bufoy Setelah menjelaskan, Bai Ling menitikan air mata Saat tubuh Su Fang mulai roboh dan berubah menjadi darah Laut darah musim semi kuning Ternyata dia akan menggunakan teknik budidaya fisik Tiada taraf dari kaisar iblis musim semi kuning Untuk pulih dari luka-lukanya Setelah sekian lama, tubuh Su Fang berubah Menjadi genangan darah selebar 30 kaki Apalagi wajah Su Fang tidak terlihat berlumuran darah Bai Ling mulai membentuk segel Segelnya tidak rumit Kemudian, yang abadi yang ditinggalkan oleh Su Fang Meledak dengan kekuatan ilahi Dan kekuatan ilahi formasi susunan melonjak Suara mendesing Ratusan pil esensi abadi kelas menengah Dan beberapa benda spiritual khusus terbang keluar dari darah Yang imortal melepaskan kekuatan sucinya dan menggunakan kekuatan suci Dari formasi kuali untuk mengelilingi pil esensi abadi dan benda-benda spiritual Kekuatan ilahi seperti cairan hitam berubah menjadi api hitam Dan mulai membakar pil esensi abadi dan benda-benda spiritual Adapun Su Fang, yang berada dalam kondisi laut darah musim semi kuning Dia tampak tenang dan tidak mengalami lonjakan apapun Sampai formasi kuali mengubah sumber daya menjadi cairan spiritual Dan memercikannya ke darah Darah tersebut tiba-tiba terbakar dengan nyala api kehidupan Namun nyala api ini hanya berlangsung sebentar Ketika darah menyatu dengan cairan spiritual Darah kembali ke keadaan tenang Segera, ratusan pil esensi abadi kelas menengah Dan benda-benda spiritual terbang keluar Dan dikendalikan oleh yang abadi dalam kekuatan ilahi formasi kuali Selain itu, tiga jimat pedang yang mendalam juga melayang keluar dari darah Itu adalah harta karun yang diberikan Aotian Chanhen padanya di masa lalu Saat ini, dia membutuhkan truki Truki Su Fang hanya dikonsumsi satu lapisan Jadi dia membutuhkan truki Tiga jimat pedang yang mendalam Mereka melayang di atas darah dan diam-diam membentuk bentuk segitiga Kemudian, cahaya bintang truki terpisah dari mereka Dan dituangkan ke dalam darah seperti pedang terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya Saudari bayi Pil esensi abadi kelas menengah ini tidak dapat membuat pemulihanku menjadi sangat kuat Aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatanku pulih sekarang Cairan spiritual memasuki tubuhku dan hanya membuat kekuatan hidupku melonjak satu kali Aku perlu lebih menakjubkan kekuatan Saya akan mengambil beberapa pil esensi abadi bermutu tinggi untuk membantu saya menyempurnakannya Jangan khawatir, saudaraku Kamu akan baik-baik saja Darah itu berbicara Setelah Bailing mendengarnya Lusinan pil esensi abadi dengan aura luar biasa Pola abadi Dan kekuatan suci perlahan melayang keluar dari putra darah Ini semua adalah pil esensi abadi bermutu tinggi Bahkan para penggarap surga abadi tidak akan meminum pil esensi abadi tingkat tinggi Tetapi pil esensi abadi tingkat menengah Sufang berada di gua alam abadi Tetapi dia menelan banyak pil esensi abadi kelas menengah Itu sangat merugikan Tidak mudah bagi Kev Immortal untuk menelan satu pil esensi abadi kelas menengah Tapi dia menelan lusinan dan ratusan pil sekaligus Sekarang, dia harus menelan dan memurnikan pil esensi abadi bermutu tinggi Tentu saja, sulit baginya untuk menyempurnakan pil esensi abadi bermutu tinggi dengan budidaya gua abadi Untungnya, dia memiliki transformasi Void Das Cauldron Bai Ling mulai bertanggung jawab untuk mengendalikan kekuatan transformasi kuali dan menyempurnakan pil esensi abadi bermutu tinggi sekaligus Sementara yang abadi terus menyempurnakan pil dan sumber daya esensi abadi tingkat menengah Setiap beberapa hari, cairan spiritual akan dituangkan ke tubuh Sufang di laut darah mata air kuning Terutama pil esensi abadi bermutu tinggi yang disempurnakan Bai Ling Jumlahnya hanya sedikit, namun ketika diteteskan ke dalam darah, ia mengguncangkan darah hingga mendidih dan terbakar dengan nyala api yang menyilaukan Luo benar, Sufang adalah harta karun Dia terluka parah dan diambang kematian, namun dia masih bisa menggunakan sumber daya dan harta dharma untuk pulih Sungguh sulit dipercaya Berapa banyak orang seperti dia yang dapat ditemukan di dunia besar saat ini Beberapa tahun berlalu tanpa disadari Dalam transformasi kuali, Sufang yang berada di kedalaman laut darah mata air kuning tidak lagi dalam keadaan mati dan tenang seperti sebelumnya Sekarang, dia mulai mendidih dan melonjak, dan api kehidupan terus menyala Lebih penting lagi, di tengah genangan darah, wajah familiar mengembun menjadi bentuk Saya akhirnya pulih ke level ke-6 Sufang menghela napas lega Kemudian, dia mengeluarkan 200 pil esensi abadi kelas menengah Kali ini, dia mengendalikan kekuatan suci transformasi kuali dan menggunakan belenggu susunannya untuk menyempurnakan 200 pil esensi abadi kelas menengah Bai Ling tidak lagi membantu Dia menelan pil dan mengolahnya di sisi transformasi kuali Selain itu, Raja Bulu Hijau, Penyu Abadi, Kaisar Vermilion, dan lebih dari selusin goblin besar lainnya sedang berkultifasi dalam transformasi kuali Yang paling kuat tetaplah Lu Xiong Dengan kekuatannya saat ini, ia masih yang paling kuat Kecuali Bai Ling menggunakan Chaos Ring, Big Goblin lainnya bukanlah tandingannya 1022 Melihat Big Goblin yang familiar yang terus menjadi lebih kuat dan kemampuan mereka terus berubah Sufang tiba-tiba merasa seperti dia telah kembali ke dunia kecil Hatinya sangat damai Setelah beberapa saat, Sufang berkata pada dirinya sendiri Ketika saya bertemu Huoyan Sinrikyo sebelumnya, saya menangkap dan menekan lebih dari selusin pembudidaya iblis Kebanyakan dari mereka berada di alam surga abadi Hebat! Orang-orang ini jatuh ke tangan saya dan akan menjadi digunakan olehku Kebetulan ke-14 budak itu bertugas menyempurnakan pil langit abadi Yin Yang, jadi mata-mata pedang kejam akan dikendalikan oleh para penggarap iblis yang kuat ini Itu masih dalam tahap pemulihan, dan baru pulih ke tingkat ke-6 Wajah Sufang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan suci Dari sisi lain alam transformasi wadah, susunannya mulai berubah, membentuk sebuah lorong Di bagian itu, sebuah suan guang diluncurkan, dan ada 12 sosok di dalamnya Setiap sosok melepaskan ki iblis Mereka adalah para pembudidaya iblis yang secara tidak sengaja ditekan oleh Sufang ketika dia digunakan sebagai umpan oleh Huoyan Sinrikyo Kebanyakan dari mereka adalah ahli di alam surga abadi Itu adalah Dari mana datangnya penggarap iblis ini? Mungkinkah dia adalah ahli dari gunung iblis? Dia sama sekali bukan ahli dari gunung iblis Di antara murid-murid yang datang bersama tuanku raja kali ini, tidak ada murid dengan budidaya alam abadi gua seperti dia Ketika 12 penggarap iblis, yang dibelenggu oleh barisan, sampai ke air berdarah yang telah diubah oleh Sufang Masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut Ada juga gemetar dan ketakutan dalam cahaya itu Sebagai pembudidaya iblis, mereka semua ketakutan setengah mati ketika melihat bentuk kehidupan berdarah Kekuatan suci Sufang tersapu, datang dari alam transformasi wadah Dia menekan 12 orang dari mereka untuk berlutut dan berkata dengan keras Aku menyelamatkanmu dari Huoyan Sinrikyo untuk membuatmu bekerja untukku Huoyan Sinrikyo tidak sopan padamu, tapi aku bisa memberimu jalan keluar Salah satu kultifator iblis muda tidak bisa bergerak Kami, kami tidak ingin mati Kami semua adalah kultifator iblis Kamu, biarkan kami hidup Dan aku adalah murid gunung iblis Bukankah ini membuatmu pergi? Sufang memandang ke arah kultifator dan merasakan aura soverein Bamo pada dirinya Sepertinya kamu adalah murid gunung iblis surgawi Aku pernah melihat penguasa Bamo sebelumnya Dan auranya sama dengan ki iblismu Dianggap sebagai pengikut di depannya, kan? Ya, para murid gunung iblis masih berpikir bahwa Sufang adalah seorang dewa gua Dan mereka dapat menggunakan gunung iblis untuk menakutinya Namun pada akhirnya tidak berhasil sama sekali Sehingga mereka langsung kehilangan keberanian Sebelumnya, ketika aku menindas 14 orang Mereka bekerja sama denganku untuk mengendalikan mata-mata Sekarang, mereka membantuku memurnikan pil Kebetulan aku kekurangan orang Sebagian besar dari kalian berdua adalah dewa surgawi Dan kalian bisa bekerja sama bersamaku untuk mengendalikan mata-mata Jika kamu tidak bersedia Maka kamu dapat dengan patuh menjadi budakku mulai sekarang Tetapi jika kamu bersedia Maka kamu dapat terus menerobos dan menikmati segala macam sumber daya Ya, kita ingin Pilihan apa yang dimiliki para penggarap demonik Dao Mengapa mereka tidak menundukkan kepala dan mengaku kalah? Sufang tersenyum Sayangnya, sumber daya masyarakat ini telah dijarah oleh Huoyan Sinrikyo Dia menggunakan kekuatan yang abadi dan iblis rakus khusus Untuk berubah menjadi lapisan benih segel Membelenggu 12 pembudidaya setan Dao Mulai sekarang, orang-orang ini adalah ahli di tangannya Setelah dibelenggu, para murid dari gunung iblis membungkuk kepada Sufang dengan patuh Tuan, kami masih memiliki belenggu yang ditinggalkan oleh Huoyan Sinrikyo Jika segelnya tidak dibuka, kami tidak dapat menggunakan ki sejati atau kekuatan sihir apapun Ini adalah transformasi wadah yang legendaris dari saman kuno Ini adalah transformasi wadah yang kuno Aktifkan formasi susunan segel di tubuhmu Sufang tidak menganggapnya serius Transformasi wadah, dan itu bahkan merupakan transformasi wadah kuno Ketika para penggarap demonik Dao mendengar ini, kepala mereka berdengung Mereka tidak tahu di mana mereka berada Transformasi wadah benar-benar merupakan harta dharma yang tiada taraf Belum lagi harta dharma kuno Kedua belas dari mereka segera mengaktifkan segel dari Huoyan Sinrikyo di tubuh mereka Mereka tidak menyangka saat mereka mengaktifkannya Nyala api akan menelan kepala dan tubuh mereka Menindas mereka dengan kekuatan suci Itu mulai melahap yang abadi dan vitalitas fisik mereka Saat para ahli berjuang, Suan Duang Hitam Misterius berubah menjadi kekuatan ilahi dari formasi susunan Itu adalah satu-satunya kekuatan di dunia ini Ia segera membungkusnya dan mengebor formasi segel mereka Kemudian, ia mulai terbakar dengan api hitam Beberapa hari kemudian, para penggarap demonik Dao mendapatkan kembali kebebasan mereka Sufang juga mengeluarkan pil abadi kelas menengah untuk memberi penghargaan kepada para penggarap Dao iblis ini Setelah mereka pulih sedikit, Sufang mengeluarkan 12 pedang terbang tanpa hati dan menyatukannya Hasilnya, orang-orang ini melihat pedang terbang tak berperasaan untuk pertama kalinya Mereka kaget dan penasaran Dengan rasa penasaran ini, mereka juga sangat ingin menyatu dengan pedang terbang tak berperasaan Namun, mereka memerlukan izin Sufang untuk bergabung dengan mereka Pedang terbang itu miliknya Dia mengirimkan formasi dan segel pedang ki ke dalam pikiran 12 orang Dengan begitu, mereka bisa mengendalikan pedang terbangnya dalam waktu yang sangat singkat Mengizinkan 12 orang untuk berkultivasi di dalam alam transformasi wadah Ketika Sufang melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi emosi Sekarang, kekuatan tempurku telah mencapai level Kev Immortal Aku bisa membunuh mereka dalam satu gerakan Dengan 12 ahli Celestial Immortal dan Ruthless Swordsby Bahkan seorang kultivator alam Celestial Immortal akan terbunuh oleh Ruthless Swordsby Tanpa disadari, Sufang memulihkan tujuh lapisan Selama periode ini, dia menelan banyak pil abadi kelas menengah Dia bahkan menelan pil penguatan roh dan kondensasi esensi Setelah memulihkan tujuh lapisan, Sufang mulai mengolah laut darah musim semi kuning Pada saat yang sama, ia terus pulih Ketika dia pulih ke kondisi tertentu dalam mengendalikan laut darah Mata Sufang tiba-tiba menjadi sangat panas Sudah waktunya bagiku untuk mulai menyatu dengan benih api surgawi yang tak tertandingi ini Harta spiritual surga dan bumi seperti itu pasti akan menjadi sangat kuat setelah aku menyatu dengannya Ternyata dia sedang bersiap untuk menyatu dengan benih api surgawi Segera, air darah berubah menjadi tubuh asli Sufang Dia duduk bersila dan meraih dengan tangan kanannya Alam suci primordial chaos muncul di tangan kanannya Kemudian, dia melepaskan kekuatan ilahi yin yang Dari cermin merah misterius, sebuah riak muncul Kemudian, artefak dao cakar terbang keluar Serta telapak tangan kiri dan api seukuran kepalan tangan Cici Begitu ketiga harta karun itu muncul Harta dharma dan telapak tangan kiri yang berdarah tidak banyak bergerak Namun, benih api surgawi sedang berjuang Untungnya, ia hanya berjuang sesaat sebelum menjadi tenang Saat benih api surgawi menjadi tenang Sufang merasa lega Dia melihat ke telapak tangan kiri lagi Ternyata aku lupa kalau itu berasal dari telapak tangan kiri Raja Bamo Haha, raksasa tak tertandingi dari gunung iblis ini Sebenarnya telapak tangan kirinya diambil olehku Seorang gua abadi Artefak ilahi anda terlalu luar biasa Pada saat ini, lao berkata Saya tidak menyangka bahwa ketika anda mengaktifkan artefak ilahi ini Ia dapat menekan harta dharma, bentuk kehidupan, dan kekuatan ilahi Ini benar-benar artefak ilahi yang maha kuasa Keberuntungan anda terlalu bagus Di dalam di masa depan, saat kamu menghadapi musuh kuat yang sulit dihadapi Selama kamu punya kesempatan, kamu bisa mengaktifkan artefak ilahi ini Bahkan jika itu adalah gunung spiritual, itu bisa diambil olehmu Mendengar suara lao, hati Sufang terasa lebih tenang Saya belum bisa mengaktifkannya sepenuhnya Saya baru saja membuka salurannya dan membiarkan materi memasuki ruang internalnya Gunakan tubuh kedaginganmu untuk memurnikan tangan kiri iblis Dengan begitu, tubuh kedaginganmu akan pulih Bagaimanapun juga, pemilik tangan kiri adalah ahli sejati dari dunia abadi agung Dia jauh, jauh lebih kuat darimu Hanya saja tangan kiri saja sudah cukup untuk menyembuhkan tubuh kedaginganmu Dan memberimu kekuatan luar biasa Saya khawatir akan sulit mengembalikan bagian yang tersisa Siapa tahu saya akan melupakan harta karun ini Dengan senyuman di wajahnya, Sufang segera menstimulasi kekuatan transformasi wadahnya Kekuatan transformasi krucibel segera melingkari telapak tangan kiri Ketika mulai memurnikannya, Sufang menemukan bahwa telapak tangan kiri Raja Bamo memiliki aura yang familiar Setelah merasakannya, dia menemukan bahwa itu adalah sembilan api sejati dan kekuatan yin dan yang Sangat aneh Setelah memikirkannya, dia menemukan jawabannya Itu mungkin tersedot ke dalam ruang cermin kuno oleh primordial Chaos Sage Selama waktu itu, ia ditekan oleh kekuatan cermin kuno Memaksa telapak tangan kiri menyatu dengan kekuatan cermin kuno Haha, bagus Dengan cara ini, aku tidak perlu menggunakan kekuatan transformasi wadah untuk menghaluskan telapak tangan kiri dan melahapnya Karena telapak tangan kiriku memiliki kekuatan cermin kuno, aku bisa langsung menyatu dengannya Dia tidak menyangka bahwa kekuatan ilahi dari primordial Chaos Sage telah menundukkan dan menekan telapak tangan kirinya Sufang memadatkan aliran energi sejati yang tajam dan membuat lubang berdarah di dadanya Apakah itu karena dia telah berubah menjadi laut darah musim semi kuning dan menelan banyak pil abadi dan jimat pedang yang mendalam Dengan kekuatan primordial Chaos Sage, lubang berdarah di tubuhnya telah sembuh Sekarang dia tiba-tiba membuat lubang besar, itu terlalu berdarah Sufang dengan rakus memasukkan telapak tangan kirinya ke dalam lubang berdarah Telapak tangan kirinya cukup besar Untungnya, Sufang berada di alam kesempurnaan agung Otot-otot di lubang berdarah itu sepertinya telah tumbuh gigi Mereka mulai berderit dan menggeliat, perlahan menelan sisa tangan kirinya Hingga lubang berdarah itu menyatu Pada saat ini, pandangan Sufang tertuju pada api aneh cahaya surga Adapun artefak iblis, Sufang tidak mempedulikannya sama sekali Api aneh cahaya surga, aku telah bermimpi tentang bayanganmu siang dan malam Kamu lebih seperti seorang kekasih daripada seorang kekasih Sufang menggunakan kekuatan formasi arai transformasi wadah untuk menyelimuti api aneh cahaya surga Dengan lambayan tangannya, heavenlight strain flame perlahan melayang Setelah mengukurnya, dia tiba-tiba bertanya Luo, bagaimana caraku melebur dengan api aneh cahaya surga ini? Awan api ilusi milikku, jika dikultivasi hingga ekstrim Dapat membentuk tubuh sejati yang disebut tubuh kaisar awan api Luo Chu berkata dengan suara terkejut Tubuh sejati dengan kemampuan ilahi tipe api sungguh luar biasa Luar biasa, luar biasa, luar biasa Anda memiliki tubuh fisik alam kesempurnaan agung Dan Anda memiliki kekuatan yang murni yang dapat memadukan segalanya Anda bisa langsung melebur dengan api aneh cahaya surga Seperti yang Anda lakukan dengan fragment dunia budidaya Menyatu dengan api aneh cahaya surga di tempat yang menurut Anda merupakan asal-usulnya Lalu sebarkan dan gabungkan dengan tubuh Anda Karena api aneh cahaya surga terlalu sombong Anda punya untuk menyatu dengannya dengan aman Jika tidak, menyatu dengan tubuhmu secara langsung akan membakarmu sampai mati Kamu harus memiliki kekuatan untuk menekannya dan membuatnya tunduk Saya mengerti Setelah mendengar kata-kata Luo Chu Su Fang punya ide di dalam hatinya Namun, pertama-tama aku akan menyatu dengan telapak tangan kiri Raja Iblis Ba Dan membiarkan tubuhku pulih ke puncaknya Lalu aku akan menyatu dengan api aneh cahaya surga Pada saat ini, dia membelenggu api aneh cahaya surga ke satu sisi Ketika Su Fang merasakan dadanya Energi Iblis Murni telah menyebar dari jantung ke seluruh tubuhnya Itu bukan hanya energi Iblis, tapi juga energi kehidupan yang menakutkan Terlebih lagi, hal itu jelas menyebabkan benang darah teratai hitam tumbuh dengan cepat di tubuhnya Su Fang bahkan tidak perlu menggunakan tubuh sejati teratai hitamnya Tetapi benang darah hitam itu tumbuh dengan sendirinya Ini adalah efek dari tubuh kuat Badiman Monarch Kekuatan Badiman Monarch seperti primer yang menyebabkan berbagai kemampuan Su Fang da meningkat dan bertransformasi Dagingnya yang terbakar lava sepertinya sudah pulih Namun beberapa meridian dan benang darah hitamnya masih belum pulih Tapi sekarang berbeda Setelah menyatu dengan kekuatan Badiman Monarch, tubuhnya mulai pulih Ditambah fakta bahwa dia telah melahap beberapa pil obat Kesejati Su Fang telah pulih Dagingnya juga mulai pulih Dia telah mencapai puncak alam abadi Gua 4 Dao 1023 Meski pemulihannya luar biasa Kekuatan telapak tangan kiri Soverein Bamo masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan Su Fang Ini menyebabkan pertumbuhan pembulu darah yang gila-gilaan di tubuhnya dan pertumbuhan meridiannya Su Fang merasa hatinya seperti nyala api kehidupan, terus menyala Ini adalah keadaan luar biasa yang dihasilkan oleh kekuatan darah dan daging penguasa Bamo Itu seperti api yang berkobar, membakar hatinya dan kemudian menyebarkan kekuatannya ke seluruh tubuhnya Melalui siklus surgawi kecil dan siklus surgawi besar, tubuh Su Fang terus bertambah kuat Pada saat ini, dia menelan pil abadi kelas menengah lagi dan lagi Adapun pil abadi tingkat rendah, tidak banyak berpengaruh padanya kecuali dia menelan ribuan pil sekaligus Di sisi lain dari ruang transformasi krucibel 12 penggarap jalur iblis menggabungkan 12 pedang terbang yang kejam Mereka semua berada di alam abadi surgawi Dengan segel pedang Su Fang, menggabungkan pedang terbang kejam tidaklah sulit Bailing, penyu abadi, raja bulu hijau, kaisar vermilion, dan goblin besar lainnya juga semakin kuat selangkah demi selangkah Lukaku sudah sembuh total Aku tidak bisa menyerap banyak kekuatan alam di kedalaman Silent Flame Lines Aku harus meninggalkan tempat ini Terlebih lagi, tempat ini juga sangat berbahaya Aku perkirakan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang mencarinya Api aneh cahaya surgawi di kedalaman Dia tiba-tiba melompat dan meninggalkan krucibel transformation space dalam sekejap Tubuhnya tiba-tiba muncul di gua yang terbakar 18 pedang terbang yang kejam membentuk pertahanan dan kipas bulu muncul di bawah kakinya Dia segera terbang keluar dari gua yang dalam Saat dia memasuki gua yang dalam dengan magma yang menyembur keluar Dia khawatir akan bertemu dengan ahli yang tiada taranya Untungnya, dia tidak menemui masalah apapun sampai dia mencapai gua pusat Ketika dia tiba di sini, dia merasakan aura banyak kultifator di kedalaman gua Tampaknya kebanyakan orang tidak tahu bahwa dia telah memperoleh api aneh cahaya surgawi Setelah sampai di sini, Su Fang tidak lagi takut dengan magma Dia menyingkirkan pedang terbang kejam dan kipas bulunya dan dengan cepat terbang keluar dari gua pusat Kembali ke salah satu gua, dia melihat banyak petani duduk bersila dan beristirahat Untungnya, tidak ada kekuatan sekuat huoyan Shinri Kyo dan gunung iblis Setelah pergi dengan selamat, Su Fang terbang keluar dari air terjun magma Dan berubah menjadi kultifator jalur setan di bawah pengawasan sejumlah besar kultifator yang menunggu Setelah terbang keluar dari Silen Flame Lines Beruntung mereka menemukan hutan tanpa akhir tepat waktu Di dalam hutan, Su Fang memanggil Lu Xiong dan bersembunyi di hutan Kemudian, dia memanggil lebih dari 20 ribu komandan junior dan iblis abadi Dari pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk bercocok tanam di hutan besar ini Su Fang juga mengeluarkan sejumlah besar pelet langit abadi Yin Yang Dan pelet esensi abadi tingkat rendah untuk dikonsumsi semua orang Dia bahkan meminta 12 ahli untuk membantunya memasang penghalang Untuk membentuk formasi penginderaan biasa di hutan tempat semua orang berada Tidak ada yang mengira akan ada begitu banyak dewa iblis yang berhibernasi di kedalaman hutan Meski mereka tidak kuat, jumlah mereka terlalu mengejutkan Setelah melakukan semua persiapan, Su Fang tidak lagi terburu-buru Tujuannya datang ke dunia astral Huang Z adalah untuk mendapatkan api mistik surgawi Sekarang setelah dia memilikinya, dia hanya perlu meluangkan waktu untuk menyatu dengannya Langkah selanjutnya adalah menyatu dengan Heaven Light Up Normal Flame Namun, Su Fang menemukan bahwa bagian terakhir energi daging dan darah Soverein Bamo Hampir mencapai puncak alam wawasan 4 Dao Dia bersiap untuk menerobos alam wawasan 4 Dao dan melangkah ke alam wawasan 5 Dao Sebelum bergabung dengan api mistik surgawi Api mistik surgawi sungguh luar biasa Bahkan bisa membunuh orang seperti orang tua Seberapa mengerikankah kekuatannya, tanpa kekuatan yang kuat dan tubuh fisik yang kuat Bagaimana seseorang dapat menahan kekuatannya Dia sangat ingin menyatu dengan api mistik surgawi dan mengolah awan api ilusi untuk mendapatkan tubuh kaisar awan api Dia mengeluarkan sejumlah besar batu abadi untuk membuat altar Kemudian, dia mengaktifkan penjelasan sejati misti, 9 transformasi 9 matahari, fragment dunia, dan 17 yang meridian untuk secara gila-gilaan menyerap energi spiritual langit dan bumi Meskipun energi spiritual digurun sangat sedikit, dengan qigong unik Su Fang, dia masih bisa menyerap kekuatan dunia Suara mendesing Tidak lama kemudian, Su Fang, yang sedang mengisi daya dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba meledak dengan nyala api yang mengejutkan Itu adalah api kesengsaraan yang telah lama dia tunggu-tunggu Dia menyerap sejumlah besar energi spiritual dari altar ke dalam tubuhnya dan mengendalikan seluruh kekuatannya untuk menyerang tubuh fisiknya Setelah beberapa sirkulasi, api kesengsaraan menyelimuti dirinya dan membakar dengan ganas Dia berubah menjadi manusia api sekali lagi Api kesengsaraan menutupi seratus kaki di sekelilingnya Kotoran di placenta terus mengalir keluar selama ini, dan segala macam suara benturan terdengar di tubuhnya Setelah bertahan lama, api kesengsaraan perlahan menghilang Su Fang mengendalikan kekuatan promosi untuk menyerang tubuh fisiknya lagi Dia melihat ke dalam tubuhnya dan melihat bahwa gua surgawi di asal inti emasnya telah berubah menjadi pasta lagi Tanda dao kelima mulai muncul di sekitar asal inti emasnya Tanda dao kelima juga muncul di selaput daging, pesona, dan bukaan ilahi Alam lima dao gua abadi Gua surgawi dengan cepat berubah dari keadaan pasta menjadi gua surgawi di asal inti emasnya Itu adalah lubang dalam berwarna bintang Gua surgawi adalah eksistensi bagi para kultifator Bagaimanapun, ini adalah alam pertama bagi makhluk abadi yang menyerap kekuatan dunia Ini sangat penting, jika Su Fang memiliki inti emas, dia juga akan memperhatikan budidaya gua surgawi Tapi sekarang, dia memiliki fragment dunia Dia tidak peduli dengan hal ini Ketika kekuatan promosi berangsur-angsur hilang, meridian, daging, dan darahnya semuanya berubah Hal yang sama berlaku untuk celah ilahi miliknya Ada juga benang darah teratai hitam di sekujur tubuhnya Akhirnya, setelah menerobos alam abadi gua lima dao Dia tidak hanya menyatu sempurna dengan telapak tangan kiri penguasa Bamo Tetapi tubuh fisiknya juga benar-benar pulih dan berubah Saat dia membuka matanya, transformasi kemampuan kesempurnaan hebat dilepaskan dengan sempurna Dia bisa melihat semuanya dalam jarak lima kilometer dari gurun ini dengan jelas Itu luar biasa, ini adalah gurun Bahkan jika dia tidak bisa melihat, dengan pendengarannya Dia benar-benar bisa merasakan gerakan apapun dalam jarak lima kilometer Telapak tangan kiri Soverein Bamo memungkinkan saya untuk pulih dan menembus level lain Jika saya bisa mendapatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik seperti dia Bukankah saya bisa langsung melangkah ke alam surga abadi Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia santai Pada saat ini, dia benar-benar ingin mulai menyatu dengan api aneh gua surgawi Dia khawatir aura api aneh gua surgawi akan terlalu mengejutkan Jadi dia memutuskan untuk memasuki transformasi kuali debu hampa untuk menyatu dengannya Ketika dia datang ke ruang transformasi kuali, dia melepaskan pikirannya Belenggu formasi susunan melindungi api aneh gua surgawi dan membawanya ke depan sufang Api aneh gua surgawi adalah harta surga dan bumi Itu adalah benih api yang aneh Sebelum menyatu dengannya, dia harus menggunakan kemampuan kesempurnaan hebat Untuk secara hati-hati merasakan segala sesuatu di dalam api aneh gua surgawi Ini adalah objek spiritual, jadi dia perlu berkomunikasi dengannya terlebih dahulu sebelum menyatu dengannya Setelah melepaskan kemampuan kesempurnaan hebat, dia melepaskan auranya Dan mulai menyatu dengan api aneh dengan hati yang gugup Dia berpikir bahwa itu akan menolaknya, tetapi ketika auranya menyentuh api aneh Dia tiba-tiba merasakan aura sembilan yang api sejati dan aura ki sejati yin yang di dalam Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru merasakannya dan melihat aura yin yang truki di tepi benih api yang aneh Ada juga sembilan api sejati yang sangat menakutkan dan misterius Pada saat ini, Luo Zai tiba-tiba berkata, ini semua karena artefak ilahi anda Kekuatannya terlalu menakutkan, baik itu orang, materi, atau kekuatan Setelah diserap, ia dapat dimurnikan dengan kekuatan ilahi Sepertinya itu sama dengan telapak tangan kiri penguasa Bamo Dengan kata-kata Luo, Su Fang segera mengerti Dia juga merasa bahwa kekuatan primordial Chaos Sage menjadi semakin menakutkan Ada hal penting lainnya Benih api aneh gua surgawi ini adalah harta spiritual tipe api Beruntung, lebih mudah bagimu untuk menyatu dengan api aneh gua surgawi Apakah ini dianggap keberuntungan? Tentu saja, keberuntungan juga sangat berbeda Yang lain benar-benar beruntung, tetapi karena anda memperoleh artefak ilahi Dan menyatu dengan roh ki dharma ungu Anda juga memperoleh kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya Keberuntungan jauh lebih baik daripada orang biasa Saya menantikan hari ketika saya benar-benar dapat menyatu dengan roh ki dharma ungu Dia terus melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa Su Fang melihat setiap lapisan benih api aneh itu dengan jelas Dia melepaskan kekuatan yin yang dan memasukinya Bersama dengan api sejati yang murni, itu berubah menjadi gelombang api yang terus-menerus memasuki kedalaman benih api aneh Saat ini, dia seolah-olah sedang berpergian di lautan Setelah sekian lama, dia akhirnya melihat api aneh gua surgawi yang sebenarnya Di kedalaman nyala api, ada setetes api sebesar tetesan air mata Itu bukanlah nyala api, tapi itu adalah nyala api Itu seperti cairan merah tua yang istimewa Nyala apinya abadi, menyala samar-samar, membentuk nyala api seukuran kepalan tangan dengan kekuatan api ilahi Selain itu, dia juga melihat bahwa tetesan air mata api aneh gua surgawi dipenuhi dengan aura yang menakutkan Jika meledak saat ini, pasti bisa membakarnya sampai mati Namun, ketika dia melihat benih api aneh itu terbakar dengan aura sembilan yang api sejati dan kekuatan yin yang Su Fang merasa lega Jelas sekali, benih api aneh itu sudah memiliki sejumlah kekuatan yin yang dapat dianggap telah menerima Su Fang Ini bagus Su Fang menghela nafas lega dan segera melepaskan kekuatan aslinya Itu berubah menjadi api sejati yang murni yang sebagian besar terbuat dari kekuatan yin yang dan dituangkan ke dalam api Ketika dia sampai di depan benih api yang aneh, kondisi pembakaran benih itu sedikit berubah Tampaknya ia memiliki kesadaran, tetapi kesadarannya tidak kuat Itu memberi Su Fang perasaan bahwa dia menolaknya Namun, dia masih melepaskan kekuatan yin yang untuk membiarkan api sejati yang murni perlahan mendekat Membelanjakan Ketika benih api aneh itu bersentuhan dengan api sejati yang murni, hal itu menyebabkan benih itu terbakar dengan nyala api yang menyelaukan Hal ini membuat Su Fang ketakutan Menunggu sekuelnya, benih api aneh yang terbakar mulai menerima api sejati yang murni yang dikeluarkan oleh kekuatan yin yang Su Fang Benih api aneh itu juga menyerap kekuatan yin yang Kekuatan yin yang memang merupakan kekuatan paling misterius di dunia Pada saat inilah Su Fang merasakan kekuatan asal yang familiar dari benih api yang aneh Kekuatan asal Dia ingat ketika dia berada di alam labu surgawi, dia mencuri labu roh dan secara tidak sengaja memperoleh kekuatan asal dunia Ternyata benih api aneh tersebut juga memiliki kekuatan asal yang mengejutkan dan menakutkan Kekuatan asal adalah inti dari dunia di kedalaman dunia Benih api aneh datang dari dalam dunia Itulah mengapa ia memiliki kekuatan asal dunia yang sangat mengejutkan Setelah mengobrol dengan Luo Chuan, dia dengan tegas mengeluarkan bunga batu terata emas Dia membiarkan fragment dunia terpisah dari dunia meridian yang ditubuhnya Itu terbang keluar dari telapak tangannya dan perlahan memasuki heaven light strain flame Ketika fragment dunia tiba di atas tanaman, ia tidak ditolak oleh kesadaran benih Fragment dunia juga mulai menyerap kekuatan benih api aneh itu Dia harus membiarkan fragment dunia menyerap kekuatan terlebih dahulu Dia melepaskan lebih banyak kekuatan Yin yang ke dalam heaven light strain flame Di satu sisi, dia ingin heaven light strain flame mengakui kekuatannya Di sisi lain, dia ingin fragment dunia mengakui kekuatan api aneh cahaya surga Hal ini berlangsung lama Setelah fragment dunia menyerap banyak kekuatan api aneh Ia kembali ke tubuh Jiang Yi dan memasuki pusat ruang energi meridian yang Sambil menghela nafas lega, Su Fang melihat ke arah api aneh cahaya surga lagi Selanjutnya, saya dapat menyerap api aneh cahaya surga ke dalam dunia meridian yang Dan mulai menyatu dengan tubuh fisik saya Ci, namun Sebelum dia bisa melakukan apapun, ketika fragment dunia kembali ke kedalaman meridian yang Dan menyatu dengan meridian yang dan kekuatan tubuhnya Sebuah gerakan aneh tiba-tiba meletus Su Fang terkejut Dia dengan cepat melihat meridian yang di tubuhnya dengan kegembiraan dan urgensi Ketika dia tiba di meridian di mana 18 meridian yang berada Gerakan itu datang dari meridian tersebut Pada saat ini, meridian ini dipenuhi dengan energi yang yang meledak Kekuatan yang mengejutkan sedang terjadi Haha, meridian yang ke-18 Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun Akhirnya akan matang Dengan cara ini, aku bisa melangkah ke transformasi kedua dari transformasi 9 yang 9 Ternyata 18 meridian yang akan segera lahir 1024 18 yang meridians Su Fang telah menunggu bintang dan bulan Dia tidak menyangka keinginannya menjadi kenyataan Transformasi 9 yang 9 memiliki total 9 bidang, 9 variable, dan 9 transformasi Demikian pula, 9 melambangkan ujung langit dan bumi Setelah 18 meridian yang terbentuk Su Fang akan mampu melangkah ke transformasi kedua dari transformasi 9 yang 9 Tidak mungkin untuk diprediksi Meridian yang ini akan berhasil terbentuk Tetapi masih perlu waktu untuk menerobos Semua perhatiannya terfokus pada meridian yang ke-18 Itu telah menyatu dengan meridiannya dan hampir berubah menjadi seperti batu giok Fragmen dunia yang tersegel memungkinkan seluruh energi meridian yang dan energi seluruh tubuhnya bersirkulasi melalui siklus besar Ia mulai menyerang meridian yang ke-18 dengan ganas Berdengung Hanya satu serangan yang menyebabkan meridiannya terasa seperti akan meledak Dari sini, dapat dilihat betapa tidak terbayangkan nyaki sejati Su Fang yang kuat untuk menyerang meridian yang Dari sudut lain, dapat dilihat bahwa meridian yang ini telah mengalami budidaya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Ruang internalnya menjadi sangat mengejutkan Mengapa meridian yang ke-18 tiba-tiba mencapai puncaknya? Bahkan ketika saya menerobos kerana pembukaan Dao ke-5, saya tidak merasakan meridian saya mencapai puncaknya Dalam gelombang dampak, beberapa pertanyaan muncul di benak Su Fang Dia fokus pada meridian yang ke-18 sekali lagi Tapi setelah beberapa saat, dia fokus pada pecahan dunia yang tersegel Saat aku memperhalus tangan kiri penguasa Bamo, meridian yang tidak bergerak Sebaliknya, aku mengeluarkan pecahan dunia dan menggunakannya untuk menyerap energi api cahaya surga Lalu aku mengirim pecahan dunia ke dalam ruang meridian yang dan menggabungkannya dengan energi meridian yang Tampaknya pecahan dunia menyerap sejumlah besar energi dari benih api cahaya surga Kemudian, secara tak kasat mata, ia menuangkan energi itu ke dalam meridian yang dan tubuh fisiku Begitulah meridian yang ke-18 memperoleh semacam energi dan mencapai puncaknya Meridian yang ke-18, dan setiap meridian yang lainnya di masa lalu, memerlukan sejumlah peluang untuk terbentuk Peluang ini harus menjadi benih api cahaya surga Setelah memeriksa meridian yang dan memikirkan kembali semua yang telah terjadi, dia tiba-tiba menemukan jawabannya Dia sekali lagi fokus pada benih api cahaya surga Dia tidak mengira benda spiritual misterius ini begitu luar biasa Sementara Sufang sepenuhnya terserap oleh benih api eksotis, Luo Zai-sen tiba-tiba berkata Saya rasa setelah Anda melahap benih api eksotis ini, kekuatan juru selamat di tubuh Anda akan meningkat secara signifikan Mengapa? Mendengar suara lau? Sufang segera pulih Luo Dao berkata, karena aku merasakan bahwa benih api surgawi mengandung sejumlah aura pergolakan dunia Aura ini karena benih api surgawi menyerap kekuatan pergolakan, menyebabkannya menjadi seperti pengambil kesengsaraan Itu mengandung kekuatan untuk menghadapi kesengsaraan Benih api menyimpang berisi kekuatan menghadapi bencana Hati Sufang bergetar, dia sedikit takut Pengambil kesusahan sangat kuat Aku punya dua orang teman di dunia kecil yang sama-sama pengambil kesengsaraan Selain itu, keduanya memiliki bakat luar biasa dan telah melampaui sebagian besar kultifator Namun kekuatan ini sepertinya, kamu pernah berkata bahwa kekuatan seorang pengambil kesengsaraan pengambil tidak mudah dikendalikan Selain itu, pengambil kesengsaraan dilahirkan dengan pergolakan, dan kekuatan mereka untuk menghadapi kesengsaraan juga sama Bukankah itu berarti nasib pengambil kesengsaraan akan berubah seiring pergolakan? Saya tidak tahu tentang itu Pergolakan adalah hal yang paling mendalam di dunia Dewa tidak dapat menyentuh rahasia sebenarnya Untungnya, Anda hanya memiliki sedikit kekuatan untuk menghadapi kesengsaraan Bahkan jika Anda menyatu dengan benih api cahaya surga, kekuatanmu untuk menghadapi kesengsaraan tidak akan sebanding dengan para pengambil kesengsaraan itu Jangan khawatir, kekuatan yang begitu kecil untuk menghadapi kesengsaraan tidak akan mempengaruhi nasib seseorang Namun, orang-orang sepertimu dan saya yang memiliki kekuatan untuk menghadapi kesengsaraan telah lama terintegrasi erat dengan pergolakan tersebut Saya merasa kekuatan menghadapi tribulation itu luar biasa Terlebih lagi, saya juga membutuhkan heaven light flame seat Saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Li Hao Ji dan Zhang Ruoyun Li Hao Ji dan penguasa lima racun telah bergabung dengan istana abadi awan putih Adapun Zhang Ruoyun, dia mungkin masih berada di dunia kecil Namun, dengan statusnya, dia akan segera naik ke dunia hebat Berdengung Tubuhnya bergetar hebat lagi Ketika dia sadar kembali, ternyata yang meridian ke-18 di tubuhnya akhirnya terbentuk setelah gelombang kruki yang tak terhitung jumlahnya ke seluruh tubuhnya Itu terbakar dengan api yang murni Itu bukan lagi meridian biasa Sebaliknya, itu adalah meridian seperti batu giyok yang dipenuhi yang ki yang melimpah Yang meridian ke-18 akhirnya terbentuk Saya akan melangkah ke transformasi ke-2 Tubuh dan pikirannya terfokus pada yang meridian ke-18 Kemudian, dia melepaskan semua yang teruki murni dari 17 yang meridian dan 9 yin froski yang telah diasrap dari alam suci asal ke dalam yang meridian ke-18 Rasanya seperti sungai besar yang mengalir ke lautan Langit dan bumi bergemuruh dengan kekuatan ilahi Tubuh Sufang dipenuhi dengan momentum yang melonjak Setelah beberapa saat, sepertinya yang meridian ke-18 yang baru saja terbentuk memiliki yang ki yang menakjubkan Kemudian, tiba-tiba terbakar dengan api bersama dengan yang meridian ke-10 hingga ke-17 Kemudian, 9 yang meridian benar-benar mengubah posisi mereka Setelah bergerak secara bertahap, mereka membentuk keadaan melingkar yang tidak beraturan Kemudian, mereka menghubungkan ekor ke ekor dan semua yang ki menyatu menjadi satu Ini adalah perpaduan ki di meridian setelah mengolah transformasi 9 yang 9 ke transformasi kedua Itu mirip dengan sirkulasi ki di meridian 9 yang meridian dari transformasi pertama juga berubah menjadi keadaan ini Sekarang, 9 yang meridian dari transformasi kedua juga sama Sepertinya saya memiliki 2 yang meridian yang membentuk ruang yang ki Sufang melihat kedalaman meridiannya Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya ketika dia melihat 2 yang meridian membentuk ruang yang ki di kiri dan kanan Tepat ketika dia berpikir bahwa transformasi kedua berada dalam keadaan seperti itu Dia tidak mengharapkan yang meridian dari transformasi kedua yang baru terbentuk untuk mulai bergerak lagi Mereka seperti kunang-kunang panjang yang bergerak keluar dari 9 pembuluh darah yang pada transformasi pertama Kemudian, transformasi berlanjut Pembuluh darah yang dari transformasi kedua perlahan menyebar Ekornya terhubung ke 9 pembuluh darah yang dari transformasi pertama Dan perlahan meluas keluar Secara bertahap, mereka mengepung 9 yang meridian dari transformasi pertama Dua ruang yang ki di kiri dan kanan sebenarnya membentuk ruang yang ki dalam dan luar Transformasi telah berakhir Setidaknya, Sufang berpikir begitu Siapa yang tahu bahwa ekor yang meridian transformasi pertama tiba-tiba menyebar dan membungkus bagian luar yang meridian Ekor yang meridian transformasi kedua juga bergerak dan akhirnya membentuk ular panjang yang meridian Sufang tidak dapat menjelaskan atau mengganggu hal itu Ketika 18 yang meridian benar-benar tenang Dia melihat 18 yang meridian telah membentuk spiral yang meridian Mereka membentuk dua lingkaran Dengan yang meridian pertama di tengah lingkaran dalam dan yang meridian ke-18 di ujung lingkaran luar Tampaknya 18 yang meridian telah menyatu untuk membentuk diagram spiral yang ki yang sangat mirip dengan pusaran yang meridian Ini dihentikan Sufang mengusap matanya Dia melihat 18 yang meridian yang terhubung satu sama lain dan membentuk pusaran spiral yang tidak dikenalnya Dia sangat terkejut Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah transformasi kedua Semua yang meridian akan terhubung bersama untuk membentuk diagram yang aneh Yang meridian telah tenang Tetapi ketika yang ki dari 18 spiral yang meridian mulai menyatu dengan ki sejati yang beredar Aura ganas meledak Sufang merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti sungai yang mengamuk Darah dan ki aslinya mengalir 10 kali lebih cepat daripada sebelum dia mencapai transformasi kedua Ki dan energi sejatinya melonjak melalui 18 spiral yang meridian Melonjak dan beredar dari dasar kaki hingga ke atas kepalanya Dari siklus kecil ke siklus besar Selanjutnya, fragment dunia berinisiatif untuk datang ke pusat lingkaran dalam 18 meridian Itu melayang di tengah dunia energi yang dan terus menyerap yang ki yang dilepaskan oleh 18 yang meridian Mengubahnya menjadi kekuatan dunia Yin Yang Saat itu, Sufang melihat arah peredaran energi di tubuhnya Setelah ki sejati di tubuhnya melewati meridian yang tak terhitung jumlahnya Dan benang darah teratai hitam untuk menyelesaikan siklus kecil Ia melewati siklus besar dan akhirnya diserap oleh yang meridian ke-18 di lingkaran luar yang meridian yang berputar Ia memasuki yang meridian ke-17 dan akhirnya memasuki yang meridian pertama di lingkaran dalam Setelah itu, semua energi diserap oleh fragment dunia dari yang meridian pertama Akhirnya, setelah menyatu dengan fragment dunia, kekuatan mengejutkan dari dunia Yin yang melonjak dan dilepaskan Itu diserap oleh 18 yang meridian yang berputar, menyebabkan 18 yang meridian memancarkan cahaya bintang yang menyelaukan Rasanya seperti ada 18 galaksi dalam satu galaksi Perubahan Perubahan besar Setelah transformasi 9 yang 9 mencapai transformasi kedua, keberuntungannya secara keseluruhan, jalur sirkulasi energi, dan metodenya telah berubah Ternyata mencapai transformasi kedua memiliki perubahan yang begitu mengejutkan Saat itu, dia tidak memikirkan hal lain Dia bahkan menyatu dengan api anomali cahaya surga Sebaliknya, dia segera melepaskan yang imortal dan memasuki alam suci kekacauan primordial Ketika dia tiba di ruang artefak ilahi berwarna merah tua yang misterius, Su Fang melihat pemandangan yang familiar Sekarang, dia akhirnya hampir tidak bisa bergerak Setelah melepaskan keinginannya dan energi yang, Su Fang perlahan menunggu Tidak lama kemudian, energi dingin 9 yin yang familiar menyapu dari kedalaman kehampaan Tampaknya tersedot ke dalam alam suci kekacauan primordial begitu saja Kemudian, suara wanita misterius yang familiar itu terdengar 9 yang intiki yang kamu keluarkan begitu murni Ini mengandung banyak kekuatan ilahi yang bersirkulasi Selamat atas pengembangan 18 yang meridian dan melangkah ke transformasi kedua Senior, setelah saya melangkah ke transformasi kedua, yang meridian berubah menjadi keadaan spiral Tidak banyak waktu berlalu, mengetahui bahwa wanita misterius itu datang dan pergi dengan tergesa-gesa Su Fang menyuarakan banyak keraguannya Terutama perubahan bentuk 18 yang meridian Setelah beberapa saat, wanita misterius itu berkata Saya mengerti Saya juga tahu seperti apa transformasi kedua itu 18 yang meridian anda kini telah berubah menjadi dua pusaran spiral Selanjutnya, yang meridian pertama ditengah terhubung ke sebuah fragment dunia Faktanya, ini adalah sejenis dao besar Ini juga merupakan dao surgawi tertinggi yang paling misterius di antara dao besar yang tak terhitung jumlahnya Su Fang menajamkan telinganya, tidak berani melewatkan satu katapun Dao surgawi tertinggi Dao surgawi adalah alam semesta Ini mewakili penciptaan bintang-bintang dan kehidupan Hari-hari paling awal juga merupakan penciptaan alam semesta Rumor mengatakan bahwa semakin kuno zamannya, semakin kuno dunia ini Tidak ada apa-apa Kemudian, sedikit cahaya perlahan-lahan keluar dari kegelapan kehampaan Baru pada saat itulah dunia secara bertahap memperoleh warna, materi, dan kehidupan Pada saat ini, pola yang dibentuk oleh yang meridian di tubuhmu dan pecahan dunia adalah apa yang dianggap banyak orang sebagai fenomena dao surgawi Beberapa orang juga mengatakan bahwa itu adalah fenomena kehidupan Bukankah begitu? Keadaan pusaran spiral dari delapan belas yang meridian sangat mirip dengan lingkaran pertumbuhan pohon dan pusar tubuh manusia Itu, sangat mirip dengan cincin pertumbuhan dan pusar Jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan mengetahuinya Sekarang setelah wanita misterius itu mengatakannya, Sufang juga merasa itu mirip dengan lingkaran pertumbuhan pohon dan pusar tubuh manusia Cincin pertumbuhan melambangkan umur pohon dan umurnya Itu adalah tanda dao surgawi Pusar tubuh manusia juga disebut sebagai sumber kehidupan sejak zaman dahulu Menyerap nutrisi dari tubuh ibu Ini juga melambangkan kehidupan Dalam teks kuno, itu juga disebut mata siantian Tanda dao surgawi, mata siantian 1025 Mata surgawi Eksistensi macam apa ini? Sufang adalah seorang abadi yang berkultivasi di konstelasi sembilan surga, tetapi dia tidak mengetahui tentang hal-hal ini Wanita misterius itu perlahan berkata, umur Segala sesuatu mempunyai umur Ini adalah jenis takdir Dunia fana mengatakan bahwa laut berubah menjadi ladang murbei Ini berarti bahwa materi pun tidak abadi Ada pun kehidupan, bahkan lebih dari itu rapuh Jika bukan karena penciptaan dan koreksi nenek moyang umat manusia Umat manusia akan tetap berada di urutan terbawah rantai makanan Ini juga berarti bahwa segala sesuatu memiliki takdir Materi akan hilang Kehidupan akan tumbuh Tidak ada yang abadi Jalur kultivasi kita juga memiliki umur Umur seperti ini bisa dikatakan takdir Nasib seseorang adalah penguasa segalanya Ketika semua ini dikumpulkan Ketika orang-orang mengejar kebenaran dalam kultivasi dan mengejar dao besar yang tak ada habisnya Dao besar juga memiliki kehidupan Kamu harus lebih memahaminya Semuanya bereinkarnasi Segala sesuatu memiliki nasibnya sendiri Baik itu materi, kehidupan, atau metode kultivasi yang kita kembangkan Dao besar tanpa akhir yang kita kejar Semuanya memiliki nasibnya sendiri Mereka semua memiliki nasibnya sendiri Tentu saja, ini adalah siklus tanpa akhir Tentu saja, ini juga sangat kejam Meskipun junior ini tidak begitu mengerti Saya telah mendengar beberapa hal Menurut Urayan senior Apakah itu masalah atau dao besar yang kita kejar Bahkan hukum alam Semuanya memiliki nasibnya sendiri Kamu benar-benar pintar Nasib seperti ini ada di mana-mana Oleh karena itu Jika para kultivator ingin menerobos takdir Mereka juga harus mencari rahasia takdir Momo-momong Itu adalah pusaran yang kamu kembangkan Junior ini mendengarkan Seperti yang saya katakan sebelumnya Segala sesuatu memiliki nasibnya sendiri Teknik sembilan yang sembilan transformasi Mengejar dao surgawi tertinggi Oleh karena itu Pusaran yang dibentuk oleh 18 pembuluh darah Yang Anda adalah semacam segel dao surgawi Ini seperti sepasang mata Melalui kultivasi Anda Anda dapat dengan jelas melihat arah dao surgawi Mata ini dan segel dao surgawi adalah takdir Anda Dalam mengembangkan teknik transformasi Sembilan yang sembilan Awalnya, segel dao surgawi ini disebut Roda dao surgawi Tetapi di teknik transformasi sembilan yang sembilan Itu disebut roda yang dao murni Roda dao surgawi Jadi 18 meridian yang milikku Membentuk roda yang dao murni Lalu apakah itu berarti Transformasi sembilan yin sembilan Senior juga memiliki roda yang dao murni Otakmu sangat fleksibel Lumayan Kamu mengolah sembilan yang sembilan Transformasi dan kamu memiliki roda yang dao murni Saya mengolah transformasi sembilan yin sembilan Dan saya memiliki roda yang dao murni Begitu kita bertemu dan mengolah sembilan yang sembilan Transformasi dan sembilan yin sembilan transformasi Maka roda yang dao murni dan roda yang dao murni kita dapat menjadi transformasi sembilan yang sembilan Dan roda yin yang dao yang sesungguhnya Roda yin yang dao Tiba-tiba, setelah bersentuhan dengan begitu banyak rahasia Yang abadi dari sufang seperti sepotong kayu Tidak dapat bergerak sama sekali Nada suara wanita misterius itu melembut Roda yin yang dao masih sangat jauh Sekarang Anda telah membentuk roda yang dao murni Itu berarti Anda telah benar-benar melewati ambang kultifasi transformasi sembilan yang sembilan Anda juga telah mulai memulai kultifasi jalan yang mengejar dao surgawi Selain itu, tidak semua orang memiliki roda dao surgawi Penggarap yang memiliki roda dao surgawi adalah jenius sejati yang tiada taranya Saya yakin Anda tidak akan dapat menemukan banyak orang seperti itu di seluruh dunia besar Dalam hal ini, mengembangkan dao dunia sebenarnya berarti mengembangkan dao surgawi tertinggi Dunia adalah langit, bumi, dan dunia adalah dao surgawi Hanya itu yang ingin saya katakan Teruslah bekerja keras Di masa depan, saat Anda terus tumbuh lebih kuat Wawasan Anda akan diperluas dengan sendirinya Desir Sembilan Yin Froski tiba-tiba menyapu dunia merah di belakangnya dan menghilang Sekali lagi, sebelum Su Fang sadar kembali Wanita misterius itu telah menghilang sepenuhnya Yang imortal segera terbang keluar dari alam suci primordial chaos Ketika dia kembali ke tubuh utamanya Su Fang tanpa sadar menyentuh perut bagian bawahnya dengan tangannya Kemudian, dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa ke dalam tubuhnya Sekali lagi, dia melihat delapan belas meridian yang yang membentuk dua lingkaran Mereka seperti cangkang siput Ini adalah teknik budidaya roda yang daumurni dari sembilan yang sembilan transformasi Itu juga merupakan roda daus surgawi yang hanya dimiliki oleh para jenius yang tiada taranya Ternyata latar belakangnya luar biasa Su Fang merasa seperti telah mendapatkan harta langka Dia dengan hati-hati mengukur delapan belas meridian yang Kekuatannya terutama berasal dari delapan belas meridian yang Akhirnya, ia melonjak ke dalam pecahan dunia Melalui pengembangan fragment dunia, yang muncul adalah kekuatan dunia yin yang Dia duduk dan menenangkan dirinya Semuanya seperti lautan Perlahan, dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan Delapan belas meridian yang dan pecahan dunia langsung mulai meledak dengan gerakan yang menghancurkan bumi Kekuatan yang murni dan kekuatan dunia yin yang memenuhi setiap sudut tubuhnya Menurut sirkulasi Great Heavenly Cycle, Su Fang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya Kali ini, kecepatan kultifasi Su Fang telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya Untuk dapat memiliki kecepatan kultifasi seperti itu di alam gua abadi Su Fang sepertinya telah meramalkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya Kecepatan kultifasinya akan melampaui semua dewa Sekarang, mari kita gunakan tubuh berlian raksasa besar Telapak tangan dewa raksasa, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan Dia tiba-tiba melayang di alam transformasi wadah Setelah membentuk segel, seluruh tubuhnya secara tak terduga melepaskan kidunia yin yang yang melonjak Ia bahkan memiliki sedikit keilahian Karena inilah ki dan energi Su Fang yang sebenarnya Apa iblis? Iblis, istana bintang ki, di depan kidunia yin yang, tidak layak untuk disebutkan Bahkan laut darah mata air kuning milik kaisar iblis mata air kuning tidak memiliki kekuatan ilahi seperti itu Siapa? Siapa? Tubuh Su Fang tiba-tiba memancarkan arus listrik emas dalam jumlah besar yang menyelaukan Papa-pa, setelah semburan percikan listrik, otot dan tulang di tubuhnya justru tumbuh terbalik Menyebabkan Su Fang langsung menjadi lebih dari tiga sang Dia seperti raksasa, monster yang berubah dari iblis raksasa Ini adalah tubuh intan raksasa besar Satu set jubah emas secara alami muncul di sekujur tubuhnya Itu memiliki yang kimurni yang kuno, familiar, dan asing, serta tanda dao emas misterius Telapak tangan ilahi raksasa Dentang Lengannya tiba-tiba bergetar Ketika busur besar ditarik, dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi di udara Menembakkan dua cetakan telapak tangan emas besar berukuran sepuluh sang Kekuatan ilahi dari dua cetakan telapak tangan emas ini benar-benar mengguncang kekuatan ilahi dari susunan alam transformasi wadah Ini adalah telapak tangan ilahi raksasa Kemudian, dia membentuk segel lainnya Banyak bekas emas muncul di jubahnya, menempel erat pada daging dan kulitnya Ini adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan Telapak tangan ilahi herkulean berfokus pada serangan Sedangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan berfokus pada pertahanan Satu untuk menyerang dan satu lagi untuk bertahan Ditambah dengan tubuh berlian raksasa besar Ini hanyalah dewa perang yang legendaris Setelah mengaktifkannya beberapa saat Ketika Sufang kembali ke keadaan normal Dia sangat lelah hingga terengah-engah Mengaktifkan tubuh berlian raksasa besar Menghabiskan terlalu banyak truki Namun, dia terlalu bersemangat Setelah mencapai transformasi kedua dari sembilan Transformasi sembilan matahari Keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat Mengaktifkan tubuh berlian raksasa besar juga sangat cepat Kuncinya adalah pembentukan roda yang daumurni Kekuatan keseluruhan dan tubuh aslinya Semuanya terhubung satu sama lain Selanjutnya adalah menyatu dengan api aneh cahaya surgawi Dia datang ke tengah dan duduk bersilah Dia mengeluarkan batu abadi dan memadatkan sebuah altar di alam transformasi wadah Dia membutuhkan spirit ki dalam jumlah besar Jadi dia juga menelan ratusan pil esensi abadi kelas menengah Dengan energi tersebut Sufang memegang api aneh cahaya surgawi di telapak tangannya Melihat benih api aneh cahaya surgawi yang perlahan terbakar Dia sedikit fokus Karena roda yang daumurni saya melambangkan daum surgawi Dan merupakan sumber kekuatan Saya akan menyuntikkan benih api aneh cahaya surgawi Kedalam jalan yang daumurni yang dibentuk oleh 18 yang meridian Dan biarkan yang meridian menyatu Tidak hanya akan memiliki kekuatan yang Tetapi juga akan memiliki kekuatan api tertinggi Dengan cara ini Ketika saya mendapatkan lebih banyak strain fire seeds di masa depan Saya dapat mengubah murni roda yang daum Kedalam urat api fisik kaisar awan api Dan kembangkan fisik kaisar awan api Dia telah berhasil memolah yang meridian Jika dia menggabungkan api aneh cahaya surgawi Dengan meridian lain Dia harus memulai dari awal lagi Berapa tahun yang dibutuhkan Jika dia secara langsung menggabungkan benih api aneh dengan yang meridian Bukankah itu akan memungkinkan yang meridian memiliki kekuatan api Di masa depan Yang meridian juga akan menjadi urat api Secara kebetulan Dia juga mengolah yang meridian Ini setara dengan mengolah urat api dan fisik kaisar awan api pada saat yang bersamaan Memikirkan hal ini Dia tidak ragu-ragu melepaskan kekuatannya menuju api aneh cahaya surgawi Jangan takut Bergabunglah denganku Aku memiliki kekuatan yang kamu suka di tubuhku Dia tidak tahu apakah benih api aneh cahaya surgawi mengetahuinya Tetapi Sufang tidak bisa menyembunyikan ekstasi di dalam hatinya Setelah melepaskan kekuatannya Dia tiba-tiba menyedot benih api aneh cahaya surgawi ke dalam perutnya Dan perlahan-lahan sampai ke roda yang daum murni yang dibentuk oleh 18 yang meridian Hingga dia sampai pada sisi pecahan dunia Sufang segera mengaktifkan transformasi 9 yang 9 Energi yang murni dan kekuatan dunia yin dan yang melonjak dengan gila-gilaan Melalui roda yang daum murni yang dibentuk oleh 18 yang meridian Mereka akhirnya dituangkan ke dalam benih api aneh cahaya surgawi dan pecahan dunia Hua 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 Selanjutnya, seluruh kekuatan di tubuhnya dicurahkan ke dalam strain fire seat Ia merasakan kekuatan energi yang murni, serta api sejati yang murni Itu mulai menyatu dengan kekuatan Sufang Seolah ingin menyedot seluruh kekuatan di tubuh Sufang Sufang juga berkeringat dingin Namun tidak lama kemudian, api dengan kekuatan dunia yin dan yang keluar dari benih api aneh Nyala api yang berisi kekuatan Sufang ini adalah kekuatan api aneh cahaya surgawi Api aneh cahaya surgawi akhirnya mulai menyatu dengan Sufang Setelah melahap kekuatan Sufang da, ia mulai menyatu dengan tubuh Sufang Sufang, yang awalnya merasa akan pingsan, tiba-tiba menyambut kekuatan api aneh yang agung dan menakutkan ini Delapan belas yang meridian benar-benar gemetar Bahkan Sufang merasa api aneh yang keluar dari tubuhnya akan membakar tubuhnya Itu terlalu menakutkan Ini adalah kekuatan api aneh cahaya surgawi Itu melampaui wilayah Sufang dan mencapai ketinggian yang mencengangkan Itu bisa membakar sepuluh ribu Sufang Untungnya, api aneh yang terbakar ini mengandung kekuatan Sufang Kalau tidak, dia akan terbakar menjadi abu Membelanjakan Tanpa diduga, setelah menyerap kekuatan api aneh dan menyatu dengannya untuk beberapa saat Sufang, yang gemetar ketakutan dan tubuhnya seperti tungku Tiba-tiba menyemburkan semburan api kesusahan dari tubuhnya Dia menerobos Sebelumnya, dia berada di alam abadi gua lima dao Tanpa diduga, dia bisa menerobos ke alam abadi gua enam dao Setelah hanya menyatu dengan bagian dari kekuatan api aneh cahaya surgawi Dia berhenti menyatu dengan api aneh terlebih dahulu Dan membiarkan api aneh menyerap kekuatan di tubuhnya Sufang terbang keluar dari alam transformasi wadah dan datang ke hutan dengan susunan penginderaan Di tengah-tengah Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam berkultivasi Api kesengsaraan yang menyelaukan mulai menyala Kekuatan kemajuan dan berbagai kekuatan tumbukan menyebabkan Sufang berada dalam kondisi terguncang Yang paling penting, api kesengsaraannya mengandung jenis api yang murni yang khusus Tampaknya setelah menyatu dengan api aneh cahaya surgawi, tubuhnya mulai berubah Setelah dampak kemajuan tersebut, ketika api kesengsaraan menghilang, kotoran yang menakjubkan muncul di lapisan embryo Pada saat ini, Sufang melihat bahwa inti asal emas, dan tian, segel fisik, dan bukaan ilahi miliknya memiliki satu jalur dao lagi, berubah dari lima menjadi enam Dia telah memasuki alam abadi Gua Namdao Dia melepaskan akal sehatnya dan menemukan bahwa transformasinya sangat mengejutkan Namun, dia tidak mempedulikannya Setelah menelan ramuan tersebut, dia kembali ke alam transformasi wadah dan terus menyatu dengan benih api aneh Namun, dia tidak berkultivasi lama kali ini Ketika tubuhnya menyerap setengah dari kekuatan api aneh cahaya surgawi dan tubuhnya terbakar dengan api yang murni Sufang benar-benar memuntahkan api kesusahan lagi Dia menerobos lagi Kali ini, dia tiba-tiba maju dari alam abadi Gua Namdao ke alam abadi Gua Tujudao 1026 Itu terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba, Sufang tidak siap Sebelumnya, ketika dia menerobos ke alam Namdao, energi di tubuhnya kosong dan transformasi tubuhnya menyebabkan kisejatinya menjadi sangat tipis Namun tak disangka, setelah menyerap kekuatan api aneh cahaya surgawi tubuhnya yang seperti cangkang kosong dengan cepat pulih Api aneh cahaya surgawi adalah roh langit dan bumi Ia menyerap banyak energi di dataran api senyap, dan itu sendiri datang dari luar langit Jadi secara alami itu bukanlah sesuatu yang dapat ditampung oleh tubuh abadi Gua Sufang Saat dia menerobos ke alam Tujudao, Lau tiba-tiba berbicara dari batu giyok darah Kamu harus memperlambat kemajuanmu Sufang tentu saja tidak mengerti, bukankah dia hanya menggunakan kekuatan ini untuk menerobos? Lau menjelaskan, api aneh cahaya surgawi bukan hanya sejenis kekuatan Itu juga semacam kekuatan ilahi langit dan bumi Anda tidak hanya menyerap api aneh cahaya surgawi untuk menerobos, bukan? Saya mengolah awan api ilusi, saya memiliki tubuh kaisar awan api Itu sukses Kamu menyerap benih api cahaya surgawi tanpa menahan diri Kamu hanya menyerap kekuatannya untuk membantumu naik level Namun, kamu tidak membiarkan api cahaya surgawi menyerang tubuhmu Sebaliknya, kamu membiarkan itu menyatu dengan setiap sudut tubuh dan meridianmu Saya mengerti, sekarang saya akan menerobos ke alam tujuh dao Saya tidak akan menyerap separuh kekuatan yang tersisa Tetapi mengaktifkan awan api ilusi, memandu kekuatan api aneh cahaya surgawi untuk menyerang tubuh saya Setelah Sufang mengerti, Lau tidak berbicara lagi Untungnya, Lau berbicara tepat waktu Jika tidak, Sufang akan benar-benar menyerap api aneh cahaya surgawi sebagai energi Dengan cara ini, api aneh cahaya surgawi hanya akan menyatu dengan tubuhnya Setelah terobosan ke alam tujuh dao Api kesengsaraan menghilang, hanya menyisakan kotoran Pada saat ini, dia telah melangkah ke alam tujuh dao Tubuhnya penuh dengan tujuh tanda dao Dan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dapat mencakup lebih dari sepuluh mil hutan Kemudian, tubuhnya sangat kosong Setelah melangkah ke alam tujuh dao Tubuhnya beberapa kali lebih dalam dari sebelumnya Dengan truki sebelumnya, bagaimana itu bisa mengisi tubuhnya Namun dalam keadaan ini, Sufang benar-benar menghentikan energinya Dia hanya mengonsumsi banyak pil Dan kemudian fokus pada roda yang dao murni Roda yang dao murni yang dibentuk oleh 18 meridian yang ditubuhnya Dipenuhi dengan energi yang terbakar di bawah cahaya api cahaya surgawi Saat ini, dia tidak lagi berinisiatif membiarkan tubuhnya menyerap energi apapun Sebaliknya, dia menyegel tubuhnya dan menggunakan transformasi 9 matahari 9 Dia dengan gila-gilaan menyatu dengan benih api surgawi Menyebabkan benih api surgawi terus menyusut Sejumlah besar api yang murni melonjak dan terus menyala di kedalaman tubuhnya Pada saat ini, tubuhnya perlahan terbakar api Karena tidak diserap ke dalam meridian, daging, darah, tulang, formasi susunan, asal inti emas, atau fragment dunianya Kekuatan api yang dilepaskan oleh api mistik cahaya surga hanya dapat membakar di tubuhnya Sufang kemudian menggunakan siklus besar siklus surgawi untuk mengendalikan api dari api aneh cahaya surgawi dengan kekuatan sucinya Itu mulai menggelinding ke dalam tubuhnya dan perlahan menyebar ke setiap sudut tubuhnya Lengan, kaki, daging, darah, tulang, dada, dan otaknya perlahan-lahan terbakar dengan api aneh cahaya surgawi Dia terus menunggu Setelah sekian lama, api aneh cahaya surga benar-benar berubah dari ukuran kepalan tangan menjadi butiran Akhirnya meledak dan menghilang tanpa bekas Hilangnya benih api aneh cahaya surga berarti ia telah sepenuhnya mengenali Sufang Benih itu telah menghilang dan berubah menjadi api aneh cahaya surga yang tak berujung Pada saat ini, ia memblokir setiap bagian tubuh Sufang dan membakar daging dan darahnya tanpa lelah Pada saat ini, Sufang berada dalam kondisi tubuhnya yang tersegel Kulitnya tidak lagi menyerap energi spiritual eksternal, dan tubuhnya tidak lagi menyerap api aneh cahaya surga Sebaliknya, dia membiarkan api aneh cahaya surga membakar tubuhnya secara alami Secara alami menyatu dengan kekuatan kehidupan tubuhnya, energi yang murni, dan kekuatan dunia yin yang melalui pembakaran Namun bagi Sufang, ini sangat menyakitkan Kulitnya masih berwarna biasa, tapi segera berubah menjadi merah darah Bahkan wajahnya pun sama, menjadi merah Bahkan kepalanya menjadi merah menyala, memperlihatkan kekuatan api suci yang tak terlihat Ini karena api aneh cahaya surga menyala di tubuhnya Kekuatannya, kekuatan api ilahi yang menakutkan, melalui pembakaran di tubuhnya Membantu Sufang membakar kotoran dan benar-benar menyatu dengan tubuh Sufang dan Truki Sufang duduk bersila di tengah transformasi wadah Dia tidak peduli apakah dia berada di konstelasi sembilan surga atau di dunia astral rawa sunyi Dia juga tidak peduli dengan budidaya komandan junior di luar Dia membiarkan semuanya berhenti dan membiarkan nyala api aneh cahaya surga secara aktif menyatu dengan meridian, daging, dan tulangnya Mencicit-mencicit Selama proses ini, kotoran terus-menerus keluar dari placenta, mengeluarkan percikan kecil Sufang tidak mengembangkan teknik kultivasi apapun, tetapi kekuatan api suci yang dia keluarkan sepertinya mengembangkan kekuatan magis yang besar Setelah sekian lama, tidak ada lagi kotoran yang keluar dari placenta, seolah-olah telah dimurnikan sepenuhnya Sufang perlahan membuka matanya Pupilnya berwarna api, tidak ada kotoran di tubuhku Melalui pembakaran, tubuhku dan kisejati telah menerima dan menyatu dengan api aneh cahaya surga Sekarang, aku bisa mengolah awan api ilusi dan mulai menyerang tubuhku Tubuh kaisar awan api diolah dari suatu bagian tubuh dan diubah menjadi tubuh asli Misalnya, saya mengolah yang meridian dari meridian, dan tubuh sejati terate hitam dari benang darah terate hitam Sekarang aku hanya mempunyai satu api aneh cahaya surga, mustahil bagi tubuhku untuk mengolah bagian dari tubuh kaisar awan api Penggarap paling baik dalam menggunakan tangan mereka Aku akan mulai mengolah tubuh kaisar awan api dari tanganku, berputar mereka menjadi kayu penjinak naga dengan kekuatan suci tipe api khusus Lengan kiri kayu penjinak nagaku sudah sangat kuat Aku bisa dengan bebas menggunakan kekuatan suci tipe kayu Jika aku bisa mengolah tanganku menjadi kekuatan suci tipe api yang menakjubkan Aku bisa menggunakannya sebagai senjata di masa depan untuk melawan musuh yang kuat Pada saat ini, dia memutuskan untuk mulai mengolah tubuh kaisar awan api dari tangannya Karena itu, dia mulai menggunakan teknik budidaya ilusori fire cloud Dari teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya, ia menemukan cara untuk mengembangkan fisik khusus Tidak banyak cara, dia masih harus menggunakan api khusus untuk menyatu dengan kisejati di tubuhnya Kemudian, dia mulai membuka meridian dan daging tubuhnya, menggabungkannya dengan kisejati dan kekuatan suci tipe api Hanya dengan begitu tubuhnya dapat memiliki kekuatan suci tipe api Tentu saja tidak mudah untuk mengolah tubuh kaisar awan api Dia memperkirakan bahwa benih api aneh cahaya surga hanya dapat membuat tangannya mengembangkan keberadaan khusus yang dekat dengan tubuh aslinya Setelah menggunakan teknik budidaya, kekuatan ilahi ilusori fire cloud mulai menyebar ke seluruh tubuhnya Semua api yang merembes ke sudut tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak ke arah tangannya Api ini berubah menjadi awan api yang menyala khusus melalui budidaya teknik budidaya awan api ilusi Awan api ini adalah kombinasi kisejati sufang dan api aneh cahaya surga Api di tubuhnya bukan lagi hanya api aneh cahaya surga, tetapi api yang telah menyatu dengan kisejati dan kekuatan hidup khusus sufang Nyala api semacam ini bisa disebut api aneh cahaya surga yin yang Namun, setelah mengolah teknik budidaya awan api ilusi, api aneh cahaya surga pada akhirnya menghilang Api sejati yang murni juga menghilang Pada akhirnya, itu menjadi ilusori fire cloud yang sebenarnya, awan api yang membakar dan mengerikan Di bawah budidaya teknik budidaya ilusori fire cloud, api di tubuhnya secara bertahap berubah menjadi nyala api yang menyerupai awan Ini adalah awan api, ini adalah bentuk api ilusori fire cloud Itu bukanlah nyala api biasa, melainkan awan api yang menyerupai awan Api sejati yang murni yang telah menyatu dengan teratai esensi pembuluh darah api juga telah berubah menjadi awan api Seluruh tubuhnya terbakar dengan awan api yang melonjak ke tangannya Namun, saat ini, kulit sufang telah kembali normal Namun, telapak tangan dan pergelangan tangannya kembali memerah Lambat laun, gelombang asap hitam mulai keluar Ini karena api aneh cahaya surga yang menyatu dengan tubuhnya telah berubah menjadi awan api ilusi Itu terkonsentrasi di telapak tangannya dan mulai terbakar dengan ganas Tanpa sadar tangannya gemetar, menyebabkan percikan api mendesis tak henti-hentinya Dia mendapat ilusi bahwa tangannya akan terbakar menjadi abu oleh awan api Kulitnya merah padam Seseorang dapat melihat meridian yang tak terhitung jumlahnya di bawah kulitnya Dan bahkan awan api ilusi yang melonjak Sufang menelan ramuan abadi lagi Pada saat ini, dia mulai mengaktifkan transformasi 9 yang 9 dan mulai berkultivasi Dia memadatkan kekuatan di tubuhnya, berusaha meningkatkan kekuatannya lagi Selama proses penggabungan tangannya dengan ilusori Fire Cloud Terlebih lagi, api aneh cahaya surga masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa di tubuh Sufang Ketika menyatu dengan ki sejatinya, itu setara dengan meningkatkan kekuatan Sufang sebanyak itu Selama dia berkultivasi dan menyerang untuk sementara waktu Dia yakin bahwa dia akan menerobos ke alam lain Untungnya, dia telah sepenuhnya menyatu dengan api aneh cahaya surga Sehingga dia bisa melepaskan api sejati yang murni dalam jumlah yang menakjubkan tanpa mengaktifkan awan api ilusi Ketika dia menggunakan ilusori Fire Cloud lagi, itu telah mencapai tingkat yang mengerikan Dengan budidaya alam abadi Gua 7 Dao, awan api ilusi dapat membakar gua abadi manapun sampai mati Dia bahkan bisa membunuh beberapa ahli alam surgawi abadi yang lemah dengan awan api ilusi Penggabungan dengan api aneh cahaya surga telah meningkatkan kekuatan awan api ilusi secara signifikan Ini adalah transformasi dan penghargaan yang diperoleh Sufang dengan mempertaruhkan nyawanya untuk merebut api aneh cahaya surga Membelanjakan Suara terbakar yang familiar tiba-tiba mematahkan kondisi terbakar di kedua telapak tangan yang sedang bercocok tanam Dia telah menerobos lagi Sufang segera meninggalkan alam transformasi wadah dan kembali ke hutan Di tengah budidaya Komandan Junior yang diam-diam, Sufang mulai menerobos alam abadi Gua 7 Dao Dan memasuki alam abadi Gua 8 Dao Dengan ledakan dampaknya, api kesusahan menyala seperti tungku Sufang yang sedang duduk bersila masih penuh dengan kotoran Gelombang dampak datang dari tubuhnya, menyebabkan dia terus-menerus gemetar Setelah sekian lama, saat api kesengsaraan menghilang, dia tiba-tiba menelan ratusan pil abadi kelas menengah Saat ini, kulitnya seputih dan selembut bayi Teksturnya juga hitam dan lembut, menampakkan aura kehidupan yang menakjubkan Melihat tubuhnya, ada 8 tanda Dao di mana-mana Alam abadi Gua 8 Dao Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa dekade, saya akan melangkah ke alam abadi Gua 8 Dao Ada satu alam lagi, alam abadi Gua 9 Dao, dan kemudian saya bisa melangkah ke alam abadi Surgawi Sekitar 10 tahun, saya memiliki kepercayaan diri untuk mulai menerobos ke alam abadi Surgawi Benar saja, saya keluar untuk mengalami hidup dan mati Hanya dengan mengalami hidup dan mati dan mendapatkan harta langkah saya dapat menerobos dan terus menerobos Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan alam misteri harta karun Surgawi Alam misteri harta karun Surgawi selalu merupakan ruang untuk merasakan harta magis Itu setara dengan dipaksa untuk berkultivasi Tapi di gurun ini, itu adalah bertahan hidup Setelah bertemu dengan Dewa Kematian berulang kali, saya bisa mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja dan menjadi lebih kuat Selanjutnya, saya akan berkultivasi sebentar dan mencapai alam abadi Gua 8 Dao Setelah mengolah telapak tangan saya beberapa saat, saya dapat meninggalkan hutan ini dan menemukan sumber inti emas iblis kuno, yang merupakan reruntuhan iblis misterius Setelah melangkah ke alam 8 Dao, segalanya berubah Keadaan pikirannya berubah secara alami Perlahan-lahan, dia merasakan perasaan familiar sebagai seorang ahli Melepaskan kemampuan tahap kesempurnaan Dengan hutan sebagai pusatnya, dia secara kasar bisa merasakan sekitar 20 mil dari hutan gurun Selama masih ada gerakan, itu tidak akan luput dari akal sehatnya Kecuali jika itu adalah ahli tingkat tua yang tiada taranya seperti Soverein Bamu Sufang juga merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia telah melampaui monster katak Lusyong Bahkan kekuatan Bai Ling mungkin dilampaui olehnya Tapi Bai Ling memiliki chaos ring dan selalu sangat kuat Menghitung dengan jarinya, dia telah berkultivasi di sini selama 10 tahun penuh Sudah waktunya, dengan budidaya alam abadi Gua Delapan Dao dan api aneh cahaya surgawi Panennya benar-benar mengejutkan Mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia menyedot semua komandan junior ke dalam ruang harta karun ajaib Void das Koldron juga kembali ke tubuhnya Menggunakan alam abadi Gua Delapan Dao saja, dia terbang keluar dari hutan dengan cepat 1027 Setelah memasuki alam abadi Gua Dao ke Delapan, Sufang seperti ikan di air di gurun ini Selama dia menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya, dia akan bisa merasakan sebagian besar belenggu Dengan cara ini, ancaman akan semakin menjauh darinya Selain itu, berbagai kemampuannya juga telah berevolusi Sekarang, kemampuannya di gurun ini mirip dengan Sky Immortal Langit Abadi Di dunia yang lebih luas, dia sudah menjadi ahli yang diakui dan dihormati Kebanyakan makhluk abadi, entah itu mistik, kemampuan, atau aspek lainnya, jauh lebih unggul daripada Dewa Gua Kemampuan lingkaran besar benar-benar menakjubkan Bahkan di gurun ini, itu bisa membantuku merasakan apapun yang terjadi beberapa kilometer jauhnya, atau bahkan 5 kilometer jauhnya Dengan begitu, jika ada penggarap, ancaman, atau iblis besar, aku bisa segera rasakan mereka Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia terbang keluar dari hutan Di dalam kabut berbintang yang luas, terdapat pasir bintang di dalam kabut Penggarap tidak dapat berkultivasi, tetapi Su Fang dapat menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk menyerap sedikit ki spiritual itu Dengan cara ini, dia bisa menginjak kehampaan dan berdiri di tengah kabut Bahkan Dewa Langit tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang dalam aspek ini Dalam hal kekuatan dunia, Su Fang tidak hanya melampaui Dewa Gua, tetapi juga Dewa Langit Bahkan Sky Immortals tidak memiliki mistik yang menakjubkan Jika saya ingin menemukan asal-usul inti emas iblis kuno, bahkan Huang Fu Fei pun tidak akan mengetahuinya Pembudidaya Gua Iblis Abadi Dao itu telah ditekan selama 10.000 tahun Dia tidak akan dengan mudah menceritakan rahasianya kepada Huang Fu Fei Inti emas iblis kuno sebenarnya memiliki laut darah mata air kuning dari Kaisar Iblis Mata Air Kuning Lalu, bisakah reruntuhan yang tersembunyi di inti emas iblis kuno ada hubungannya dengan reruntuhan Kaisar Iblis Mata Air Kuning? Dalam kabut, dia melintas lagi dan sampai di sebuah gunung yang tertutup pasir bintang Di depannya ada gurun yang lebih spektakuler Apalagi di depannya, ada zona bahaya yang ditandai di peta Tujuan utama datang ke alam astral Huang Z telah selesai Berikutnya adalah menemukan reruntuhan iblis di balik inti emas iblis kuno Di alam astral Huang Z yang luas, bagaimana dia bisa menemukan reruntuhan iblis? Pada akhirnya, dia hanya punya satu cara, yaitu menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Dengan aura inti emas iblis kuno sebagai sumbernya, dia bisa merasakan gurun tersebut Namun, dia masih harus terus-menerus merasakannya karena teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak dapat mencakup area yang luas Berdengung Setelah melintasi pegunungan, Su Fang sedang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya, dan terdengar suara mendengung yang sangat jelas Dia berhenti dan membalikkan tangannya Jimat yang diukir dengan tanda kupu-kupu muncul di tangannya Ini adalah apa yang Dayiyi berikan padanya di Blackfin Cliff Dikatakan bahwa jika keduanya sangat berdekatan, atau jika Dayiyi atau Su Fang dalam masalah, mereka dapat mengaktifkan Jimat Rune Mungkinkah? Tidak ada aura jiwa asal di dalam Jimat itu Saat dia melepaskannya, ada aura serupa yang datang dari kedalaman tanah terpencil Dayiyi ada di depan Saat dia masih bingung, suara Dayiyi tiba-tiba terdengar dari Jimat Rune Hei, nak, apakah itu kamu? Ini, ini aku Dia tiba-tiba gemetar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin Kebetulan sekali, aku kebetulan datang ke Desolate Lake Starworld untuk mencari harta karun Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini Kupikir aku akan bertemu dengan bangga surga yang mengucapkan kebencian Datanglah ke Gunung Bintang Tujuh Jangkauan Aku akan menunggumu di sini Oke, Junior akan bergegas secepatnya Jimat Rune itu menjadi tenang dan memandangi dunia kabut bintang yang tebal di depannya Itu adalah tempat lain yang sangat berbahaya di Desolate Lake Starworld Pegunungan Bintang Tujuh Pegunungan ini sangat luas Itu ditutupi oleh lapisan kabut bintang dan nebula sepanjang tahun Ada juga tujuh gunung besar berbentuk bintang Yang memberinya nama Pegunungan Bintang Tujuh Karena dia dipanggil oleh Dayiyi Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bergegas Untungnya, dia bukan lagi seorang virtual immortal atau spirit immortal Dia sekarang adalah kev immortal tingkat tinggi Dan kekuatannya seratus kali lebih kuat dari sebelumnya Dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk melawan Dayiyi Sekitar dua jam kemudian Di bawah segala macam tekanan Dia memasuki kedalaman kehampaan berawan dengan cahaya bintang dan kabut bintang yang mengejutkan Setelah beberapa waktu Dia melihat puncak gunung yang ramai di kedalaman kabut bintang Mereka berdiri tegak dan menembus kedalaman kabut Ini adalah Pegunungan Bintang Tujuh Dia terbang ke bawah dan melihat hutan yang rimbun Kemudian, beberapa runedau muncul di benaknya Dan aura ilahi menyelimuti dirinya Itu adalah Dayiyi Hanya Big Goblin immortal yang kuat seperti dia yang bisa memiliki aura ilahi di tanah terpencil Saat dia tiba di luar hutan, tiga sosok terbang keluar dari dalam Dia melihat bahwa mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar Di tengah adalah Dayiyi, di sebelah kiri adalah Lady Yellow Moon Dan di sebelah kanan adalah Raja Black Python dari Blackfin Cliff Yang dengan patuh menjadi bawahan Dayiyi Bahkan jika dia menjadi gua abadi Sufang tidak memiliki peluang Saat dia bertarung melawan Lady Yellow Moon Dia adalah yang terlemah di antara ketiganya Namun, dia masih merupakan eksistensi yang hanya bisa dijunjung oleh Sufang Sufang segera membungkuk Senior Angin iblis bertiup saat Dayiyi membawa dua ahli ke sana Mereka masih seperti gunung besar, memberikan tekanan yang mengejutkan pada Sufang Oh Saat Dayiyi melihat Sufang, dia terkejut Ini baru beberapa dekade, tetapi Anda telah melangkah ke alam gua abadi yang kedelapan Jubah, kulit, dan daging Anda semuanya dipenuhi dengan energi kehidupan yang kuat Anda telah mencapai puncak alam gua abadi Biasa dewa langit bukan tandinganmu Pertumbuhanmu terlalu mengejutkan Junior berada di konstelasi sembilan surga Saya diberi kesempatan khusus untuk berkultivasi Dan saya bahkan menggunakan tiga jimat yang diberikan Senior Aotian Chanhen kepada saya Saya mengolah semuanya Sufang buru-buru menjelaskan Tentu saja, itu semua bohong Tiga jimat pedang yang mendalam Masih banyak kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya Selama Dayiyi tidak merasakannya secara paksa Dia tidak akan menemukan rahasianya Seperti yang diharapkan, Dayiyi tidak benar-benar mengetahui rahasianya Sebagai Big Goblin yang tiada taranya Bukan, Dayiyi bukanlah Demon Immortal biasa Dia adalah tipe roh abadi Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa melihat menembus tubuh orang yang lemah Setelah mengobrol sebentar Sufang dengan patu mengikuti ketiganya ke dalam hutan Melihat hutan menyusut dengan cepat Sufang dengan penasaran bertanya Senior, apakah Anda juga datang untuk mencari harta karun sihir kuno itu? Aku juga kekurangan harta sihir Terlebih lagi, aku mendengar bahwa warisan kaisar iblis mata air kuning kuno mungkin ada di dunia astral rawa sunyi Aku datang untuk menonton pertunjukan itu, tapi aku tidak mendapatkan harta karun itu Sebaliknya, saya menderita sedikit kerugian ketika mencoba merebut harta karun di pegunungan bintang tujuh Siapa yang berani membiarkan senior menderita kerugian? Dia adalah iblis rakus yang kuat Iblis rakus ini sebenarnya telah menyatu dengan goblin besar dan menempati harta roh yang muncul di kedalaman pesawat astral rawa sunyi Mengingat kultivasi senior, harta roh yang sangat kamu pedulikan pasti bagus Itu adalah harta roh yang sebanding dengan bunga abadi Setelah goblin besar mati, mutiara rohnya menyatu dengan alam dan menjadi mutiara asal langit dan bumi Junior ini belum pernah mendengar tentang mutiara asal langit dan bumi Saat ini, wajah Sufang dipenuhi kebingungan dan ketulusan Dia benar-benar tidak tahu tentang mutiara asal langit dan bumi Dai Yi juga memperlakukannya sebagai orang luar Mutiara asal langit dan bumi adalah sejenis harta roh yang terbentuk dari mutiara roh mayat goblin besar dan esensinya Setelah mati, ia menyatu dengan energi alam untuk membentuk harta roh Dapat membersihkan sum-sum goblin besar dan bantu ia melepaskan cangkangnya Apalagi setelah menyatu dengan mutiara roh, itu bisa membuatku lebih mudah mengendalikan energi dunia dan menampilkan kekuatan suciku Ini benar-benar harta karun yang luar biasa Dia tidak menyangka akan ada harta karun seperti mutiara asal langit dan bumi Setelah sekian lama, tiga orang dan satu iblis tiba di daerah yang runtuh Reruntuhan itu dipenuhi cahaya bintang dan kabut Tidak ada gunung besar karena semuanya telah berubah menjadi puing-puing Tanah harta karun yang ditempati oleh iblis rakus dan goblin besar berada di kedalaman reruntuhan Setelah bersembunyi di bawah tebing terdekat, Sufang mengetahui lebih banyak tentang rahasia mutiara asal langit dan bumi Puing-puing ini sudah lama berada di sini Kemungkinan besar pemilik mutiara asal langit dan bumi sayangnya terjatuh di sini setelah pertempuran, membentuk mutiara asal langit dan bumi Namun, iblis rakus dan goblin besar telah menemukan tempat ini terlebih dahulu dan secara paksa dibudidayakan di tanah harta karun ini Kemudian mereka menduduki tanah harta karun ini dan menyerap energi mutiara asal langit dan bumi siang dan malam menjadi semakin kuat Salah satu yang menyebabkan Dayiyi menderita adalah iblis rakus Itu sangat kuat, dan bahkan jika Dayiyi menyentuh sedikit racunnya, akan sulit untuk membersihkannya Dayiyi adalah seorang goblin besar, jadi tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja Mutiara asal langit dan bumi adalah harta karun tertinggi yang hanya bisa diperoleh jika beruntung Ini akan sangat membantu budidayanya Saat ini, dia tidak punya cara untuk mengatasi racun itu Jika dia tidak memiliki racunnya, dia pasti sudah mengalahkan iblis rakus dan goblin besar Dayiyi sangat marah Jika aku bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, maka aku bisa menggunakan Dayiyi untuk mendapatkan iblis rakus dan goblin besar Jika aku bisa mendapatkan goblin besar dan iblis rakus di bawah komandoku, aku bahkan tidak perlu khawatir tentang sky penggarap alam abadi Sufang mulai menghitung lagi Tiba-tiba, dia membuat keputusan yang mengejutkan Dia datang ke sisi Dayiyi dan berkata bahwa dia punya cara untuk menghadapi iblis rakus Permaisuri Yellow Moon dan Raja Black Python mendengus dengan nada menghina Namun, Dayiyi menyuruhnya berbicara perlahan Sufang berkata, Junior pernah memperoleh hantu darah secara kebetulan di dunia kecil Saat aku datang ke dunia yang lebih besar, aku bertemu dengan iblis rakus biasa beberapa kali dan membiarkan hantu darahku menyerap energi mereka Sekarang, hantu darahku tidak takut pada iblis rakus manapun Senior bisa menggunakan hantu darahku untuk menahan racun iblis rakus Raja Python Hitam, pergilah ke pinggiran tanah harta karun dan kumpulkan beberapa racun iblis rakus Lalu kembalilah Dayiyi adalah perencana berpengalaman dan tidak akan mengambil keputusan dengan mudah Sufang juga tahu bahwa dia akan menguji kekuatan hantu darah Maka, dua jam kemudian, ketika Raja Python Hitam kembali dengan membawa air hitam yang mengandung racun, Sufang mengeluarkan hantu darah Begitu hantu darah muncul, permaisuri bulan kuning menjadi pucat karena ketakutan Itu jelas-jelas iblis rakus Dayiyi juga sangat terkejut Sufang mengendalikan hantu darah untuk menelan air hitam Mendesis Air hitam itu mengandung racun, dan langsung merusak tubuh hantu darah Tapi sesaat kemudian, asap hitam keluar, dan hantu darah baik-baik saja Seperti yang diharapkan Mata Dayiyi berbinar Sufang tiba-tiba menangkupkan tinjunya Senior, aku punya permintaan Jika senior mampu menekan iblis rakus dan goblin besar, tolong jangan bunuh mereka Junior akan memurnikan hantu darah ini, dan aku memerlukan racun-racun itu Kuharap senior tidak akan melakukannya Bunuh mereka dalam keadaan marah Jangan katakan itu Aku benar-benar ingin membunuh mereka Tapi karena kamu telah banyak membantuku Secara alami aku akan memenuhi keinginanmu Melihat hantu darahmu, kamu benar-benar melahap energi iblis rakus Bagus, sekarang kamu sudah menjadi lebih kuat Kamu akan bisa membantuku lebih banyak lagi di masa depan Dayiyi langsung setuju Dia segera membicarakan hal ini dengan permaisuri bulan kuning dan raja piton hitam Dia akan memimpin hantu darah dalam serangan frontal Begitu dia menekan iblis rakus Permaisuri bulan kuning dan raja piton hitam akan menyerang dari samping untuk menghadapi goblin besar Adapun Sufang, dia akan dengan patuh menunggu di sini Namun, Sufang tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini Dia bersikeras untuk diam-diam melihatnya Dayiyi setuju Bagaimanapun, selama dia bisa menekan iblis rakus Tidak perlu takut pada big goblin manapun Mereka segera mengambil tindakan Saat ketiga goblin besar memimpin iblis rakus ke dalam kabut reruntuhan Sufang dengan hati-hati terbang di ketinggian rendah Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan kemampuan perfect scene miliknya 1028 Reruntuhan itu dipenuhi puing-puing Dengan kabut bintang menutupi bagian atasnya Mata telanjang hanya bisa melihat dalam jarak 100 meter Bahkan jika dia menggunakan persepsinya Itu akan ditekan oleh kekuatan desolate dari reruntuhan Tutu Setelah sampai di kedalaman reruntuhan Sufang tidak punya waktu untuk menetap Tiba-tiba, terdengar suara guntur di depannya Lalu, terjadilah aura tabrakan yang mengerikan Itu disertai dengan aura setan dan aura setan Sufang terhuyung dan segera bersembunyi di balik reruntuhan Dia melihat suara gemerisik di sekitarnya Puing-puing dalam jumlah besar tersapu Itu terlalu menakutkan Dia menggunakan kemampuan lingkaran sempurna untuk melihat lebih dalam Di kedalaman puing-puing yang menyerupai lahan basah Ada iblis rakus besar yang tingginya lebih dari 30 meter Itu dengan gila-gilaan memuntahkan gas beracun dan api beracun Di sisi lain, Lady Yellow Moon dan King Black Python juga menyerang Mereka bertarung dengan seorang pria parubaya kekar yang memegang palu meteor Aura yang tercipta dari pertarungan keduanya tiba-tiba berubah menjadi lapisan gelombang kejut Puing-puing dan puing-puing terlempar ke belakang Bahkan para penggarap surgawi abadi tidak bisa mendekati getaran destruktif seperti itu Untungnya, Sufang bersembunyi di bawah reruntuhan dan untuk sementara aman Sungguh iblis rakus yang mengejutkan Iblis rakus ini tingginya lebih dari 30 meter Ia 3 hingga 4 kali lebih besar dari iblis rakus biasa Racun iblis dan api beracunnya sangat mengerikan Tidak heran Di kedalaman api iblis yang membara Sufang melihat Dai Yi menggunakan aura iblisnya Suangguang Dia menggunakan goul untuk menyerap gas beracun yang dimuntahkan oleh iblis rakus Dia memang kuat Dai Yi sangat kuat Dia sedang menghadapi iblis rakus Yang dianggap sebagai kutukan bagi binatang iblis Dia tidak mengira dia begitu kuat Tentu saja, jika goul tidak mampu menahan gas beracun iblis rakus Akan terlalu sulit baginya untuk menangani racun itu sendirian Dalam waktu kurang dari beberapa saat Lady Yellow Moon telah berubah menjadi wujud aslinya Dia adalah oreole kuning dengan sayap yang menakjubkan King Black Python juga telah berubah menjadi wujud aslinya Dia adalah ular python berkulit hitam yang sangat besar Adapun Big Goblin Parubaya yang sedang dikepung Itu juga telah berubah menjadi bentuk aslinya Tanpa diduga, itu adalah monster yang menyerupai Trengiling Setelah berubah menjadi wujud aslinya Ia menyapu ekornya dan menelan Lady Yellow Moon dan King Black Python Kekuatannya luar biasa Untungnya, Permaisuri Bulan Kuning dan Raja Python Hitam juga sakti Terutama Raja Python Hitam Dengan tubuhnya yang melengkung Ia menghancurkan batu besar dan memuntahkan bisa ular Mencegah monster lapis baja itu membantu gorilla menghadapi Dai Yi Kedua belah pihak menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya sejak awal Gerakan membunuh terus-menerus digunakan Ini adalah pertarungan hidup dan mati Para ahli melawan para ahli Mereka tidak boleh gegabuh Sufang memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sisi sebenarnya dari dunia besar Saat dia menyaksikan adegan pembantaian ini Setelah beberapa saat, aura destruktif dari pertarungan antara kedua belah pihak telah menghilang Sufang tiba-tiba menatap kekejauhan Monster lapis baja itu terlalu jauh Ia tak terkalahkan bahkan saat bertarung melawan Raja Python Hitam dan Permaisuri Bulan Kuning Jika aku mengambil tindakan sekarang, aku akan membantu Dai Yi lagi Dia pasti akan memenuhi janjinya dan menekan goblin besar dan iblis rakus Menyerahkannya padaku hidup-hidup Tanpa diduga, Sufang membuat keputusan saat ini Dia kemudian menyembunyikan auranya dan mengaktifkan bentuk kehidupannya Sehingga aura dewa tipe tanah pagoda 6 jalan Suan Huang terus-menerus menembus tubuhnya Sufang sebenarnya sedang berlari di tanah berbatu dengan kecepatan tanpa suara Di atasnya, sejumlah besar puing berterbangan kemana-mana Ketika dia mendekati tiga big goblin yang sedang bertarung Tatapan tajamnya tiba-tiba tertuju pada monster lapis baja itu Delapan belas pedang terbang keluar dari matanya pada saat bersamaan Dai Yi tahu tentang mata-mata pedang tak berperasaan Jadi Sufang tidak perlu menyembunyikan apapun Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Delapan belas pedang terbang tiba-tiba ditembakkan dari antara permaisuri Yellow Moon dan Raja Black Python Ketika big goblin mengibaskan ekor Raja Black Python Tiba-tiba ia mengeluarkan aura iblis dalam jumlah yang mengejutkan dan bertabrakan dengan delapan belas pedang terbang Mata-mata pedang kuno memang luar biasa Itu bukan hanya satu pedang terbang, tapi delapan belas pedang Pergi Permaisuri Yellow Moon dan Raja Black Python terkejut Mereka segera melihat Sufang keluar dari bayang-bayang dan terkejut Mereka pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan yang mengejutkan Tiba-tiba, Dai Yi Yi, yang terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk menekan api beracun iblis rakus Mengirimkan sebuah pemikiran kepadanya Nak, kamu tidak takut mati Ekspresi heroik Sufang sangat kuat Junior telah menggabungkan mata-mata pedang tak berperasaan ke tingkat yang sangat tinggi beberapa tahun terakhir ini Selain itu, ini adalah harta Transcendent kuno Bahkan jika aku tidak bisa membunuh monster lapis baja itu, aku masih bisa membubarkan sebagian dari kekuatannya Junior akan melakukan yang terbaik Yang terbaik adalah menekan musuh-musuh kuat ini Hati-hati, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani Jangan mendekatinya Dai Yi Yi tiba-tiba memperingatkannya Dia terus menggunakan aura iblis uniknya untuk menekan api iblis-iblis rakus Kekuatan, kekuatan Monster lapis baja itu tiba-tiba mengeluarkan harta ajaibnya, Meteor Hammer Itu sebenarnya adalah item dao tingkat tinggi yang baru saja mencapai tingkat tinggi Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menghempaskan beberapa pedang terbang Namun, King Black Python sangat cepat Dengan memutar, ekor beracunnya menghantam punggung monster lapis baja itu Monster lapis baja itu memuntahkan darah, tapi armornya masih kokoh Permaisuri Yellow Moon juga terus-menerus mengeluarkan aura iblis, satu demi satu Setiap orang di sini menjadi gila karena pembantaian itu Tidak setiap orang, tapi tiga iblis, satu manusia, dan dua iblis Kepulan-kepulan Saat pedang terbang tak berperasaan dihempaskan, Su Fang juga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Dia batuk beberapa suap darah Untungnya, Permaisuri Bulan Kuning dan Raja Piton Hitam mulai unggul Kedua Big Goblin juga mendesak pedang terbang mereka untuk menembakkannya lagi dan lagi Mereka terkunci dalam pertempuran dengan Meteor Hammer Dari waktu ke waktu, monster lapis baja itu akan diserang oleh Raja Piton Hitam Ia mulai terluka Aku harus bekerja lebih keras Sungguh tidak mudah menghadapi Big Goblin semacam ini Tubuh monster lapis baja itu berlapis baja, dan aura iblisnya melonjak Seluruh tubuh iblisnya mendominasi seperti gunung Pedang terbang tak berperasaan hampir terlempar Melihat pemandangan ini, Su Fang menekan aura darah yang melonjak di tubuhnya Dan tiba-tiba memerintahkan 12 pembudidaya iblis dari pagoda 6 Jalan Swan Huang untuk bekerja sama Gelombang kekuatan sihir menyembur keluar dari pagoda 6 Jalan Swan Huang dalam sekejap Setelah membentuk segel dengan Su Fang, kekuatan sihir dan kisejati dari 12 ahli dengan cerdik ditambahkan ke tubuh Su Fang melalui harta sihir kelahiran mereka Inilah perbedaan antara harta ajaib, inilah perbedaan besar antara harta sihir biasa dan harta sihir kelahiran Harta sihir biasa, seperti transformasi kuali debu kekosongan, hanya dapat membantu Su Fang menyempurnakan berbagai jenis kekuatan Namun, mustahil bagi mereka untuk menambah kekuatan dengan sempurna pada tubuh Su Fang Su Fang hanya bisa menggunakan transformasi kuali dan formasi susunan untuk menyerap kekuatan ke dalam tubuhnya dan menyempurnakannya Akhirnya, dia bisa menggunakan kemampuan ilahi miliknya Proses ini lambat dan menghabiskan banyak energi Namun, harta ajaib kelahiran bisa menghemat waktu seratus kali atau bahkan seribu kali lipat Mereka juga dapat dengan sempurna menambahkan kekuatan ke tubuh Su Fang, seolah-olah kedua belas pembudidaya iblis itu sendiri yang mendesak kekuatan tersebut Inilah alasan mengapa Su Fang bersikeras untuk meningkatkan pagoda 6 Jalan Swan Huang, Pedang Siang Berbintang, dan Labu Roh Awan Flaming Harta ajaib yang dia budidayakan selalu memiliki keuntungan besar Astaga! 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 Dari delapan belas pedang terbang tak berperasaan yang mengelilingi monster lapis baja itu, dua belas pedang terbang tiba-tiba hidup kembali Di bawah intersepsi kuat dari aura dominan monster lapis baja, mereka tiba-tiba berjuang, menerobos pertahanan, dan menyerang monster lapis baja itu lagi Terlebih lagi, kedua belas pedang terbang itu mulai berubah dan terjalin satu sama lain Enam pedang terbang yang tersisa juga membentuk formasi pedang aneh dan menyerang monster lapis baja dari sisi lain Monster lapis baja itu sangat kuat dan memiliki harta sihir tingkat tinggi Namun, sekuat apapun tubuhnya, ia akan terluka parah jika terkena pedang terbang tak berperasaan Pada saat ini, pedang terbang tanpa ampun akhirnya menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya Mereka berubah menjadi cincin dan lapisan pedang kihalo di sekitar monster lapis baja Adapun monster lapis baja, ketika menggunakan palu meteornya, ia hanya menyerang pedang kihalos yang kuat dan menghancurkan formasi pedang menjadi beberapa bagian Adapun pedang terbang tanpa ampun yang sebenarnya, mereka secara cerdik disembunyikan di bawah formasi pedang Dengan demikian, pedang terbang tak berperasaan menekan sebagian besar kekuatan Dharma dan aura monster lapis baja itu Monster lapis baja itu hanya bisa menggunakan sepertiga dari kekuatan sucinya untuk menghadapi Lady Yellow Moon dan King Black Python Pada saat itu, dua Big Goblin, Lady Yellow Moon dan King Black Python, mengungkapkan kondisi aura iblis mereka yang tak terkalahkan Gelombang aura iblis menghantam palu meteor, namun ekor raja Black Python menekannya lagi dan lagi Selain itu, kedua pedang terbang Big Goblin menekan palu meteor di tangan monster lapis baja itu Pada saat itu, monster lapis baja itu tidak lagi mampu menyerang Ia mengangkat palu meteor dan meringkuk tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri Ini sudah berakhir Ketika Sufang melihat pemandangan ini, dia menghela napas lega Namun, ia tidak menyangka tubuh fisiknya akan terluka parah Itu adalah Big Goblin yang menangani pedang terbang tak berperasaan, dan kemudian mengirimkan kekuatan kejut Ini adalah ketidakberdayaan yang disebabkan oleh perbedaan dalam bidang kultivasi Masih mengendalikan formasi pedang tanpa emosi dengan 12 penggarap iblis Monster lapis baja tidak bertahan lebih dari setengah dupa sebelum tubuh ular Raja Piton Hitam melilit tubuh monster lapis baja Pada saat ini, tubuh ular Raja Piton Hitam memperlihatkan garis otot yang menakjubkan Yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya Monster lapis baja itu sangat kejam sebelumnya, tapi sekarang dia terjerat oleh Raja Piton Hitam Dia tidak bisa melawan Untungnya, tubuh fisiknya kuat, jika tidak maka ia akan terjerat berkeping-keping Mari kita lihat apakah kamu masih bisa jujur Lady Yellow Moon mengendalikan pedang terbang itu dan menusup dahi monster lapis baja itu Pedang itu hampir menembus kepala monster lapis baja itu Untungnya, dia tidak menyerang Kalau tidak, bagaimana Sufang bisa mendapatkan monster lapis baja yang kuat ini Sufang juga menyingkirkan pedang terbang tak berperasaan Tanpa menunggu Lady Yellow Moon menolak, dia terbang menjauh Adapun Lady Yellow Moon, dia bekerja sama dengan King Black Piton untuk menekan monster lapis baja itu Membuatnya patuh Senior Sesaat kemudian, Sufang tiba di pinggiran api iblis setinggi 300 meter Api iblis ini dimuntahkan oleh iblis Gorp Tidak hanya memiliki kekuatan pembakaran yang mengerikan Tetapi juga sebanding dengan lava bawah tanah di Silent Flame Plains Lebih penting lagi, itu juga mengandung racun khusus Gorp Devil Bahkan Dayiyi tidak akan merasa enak jika dia ternoda oleh racun itu Dia melayang di atas api iblis Dan dengan kekuatan melahap Goal Eater yang menakjubkan Api iblis itu tersedot ke dalam mulutnya Dayiyi bahkan tidak melirik Sufang Dia berteriak, jangan mendekat Iblis Gorp ini tidak hanya memakan racun, tapi kekuatan melahapnya juga luar biasa Ia bisa langsung menghancurkan item dao kelas rendah Dan bahkan item dao kelas menengah pun tidak bisa melukainya Aku akan segera menekannya Baiklah, Sufang menunggu di luar sambil buru-buru menelan pil obat Menggunakan kemampuan Goal Eater, Dayiyi terus-menerus mendekati iblis Gorp Dia tidak lagi takut dengan api beracun itu Begitu dia berada pada jarak tertentu, Dayiyi tiba-tiba menembakkan sinar cahaya yang berisiki iblis yang mengejutkan Rantai yang menyerupai cahaya bintang ditembakkan ke arah Gorp Devil Satu-satunya metode serangan Gorp Devil adalah mulutnya Ia menggunakan mulutnya untuk mengeluarkan api beracun, gas beracun, racun, dan gigitan untuk menghancurkan benda Namun, ia tidak memiliki metode serangan lain selain tubuhnya Saat rantai itu turun, iblis Gorp dengan liar memuntahkan api beracun Namun, api beracun hanya dapat mengurangi kecepatan dan momentum rantai sambil menimbulkan korosi Sehingga iblis Gorp masih ditekan dengan paksa di tengah rantai dan diikat rat Namun saat ini, iblis Gorp masih menyemburkan api beracun Dai Yi hanya mampu membatasi gerakan dan tubuhnya, tapi tidak benar-benar ditekan Saat Dai Yi terus membentuk segel tangan, rantainya menjadi semakin kuat Pada saat yang sama, dia menyuruh Goul Eater mendekat sehingga bisa langsung menyerap api dan meracuni yang dimuntahkannya Goul Eater benar-benar kuat, ia terus-menerus memakan api dan gas beracun pihak lain Dengan cara ini, Dai Yi tidak perlu lagi mengkhawatirkan iblis Gorp Aspek paling menakutkan dari Gorp Devil adalah gas beracun dan apinya Sekarang setelah ditekan, dengan basis budidaya Dai Yi, dia tidak perlu takut akan hal itu 1029 Rantai itu sebenarnya mengandung seperti gaki sejati dari konstelasi sembilan surga Ini berarti Dai Yi juga mengembangkan mantra konstelasi sembilan surga Sufang melihat rantai yang luar biasa itu Rantai semacam ini adalah kemampuan yang dapat dikuasai oleh sebagian besar petani, terutama yang kuat Kebanyakan dari mereka digunakan untuk menyerang Namun Sufang melihat ada sesuatu yang berbeda pada rantai Dai Yi Dia merenung, atau mungkin dia memperoleh kekuatan istana astral dari aspek lain Ki sejati itu berpadu sempurna dengan ki spiritual khusus dan ki iblisnya Tidak heran dia memiliki metode seperti itu Energi dunianya juga sangat kuat Dia tiba-tiba memikirkan alasan mengapa Dai Yi ditekan di ilusoris no grounds dan hubungannya dengan Ao Tian Changhen Mustahil bagi goblin besar untuk berkultivasi di konstelasi sembilan surga Dia juga memiliki ki sebenarnya dari istana astral Dia pasti ada hubungannya dengan Ao Tian Changhen Dia sangat ingin tahu tentang apa yang dialami oleh goblin besar dan penatua yang tiada tarannya seratus ribu tahun yang lalu Sampai jumpa Getaran dahsyat meledak seperti guntur musim semi Sufang memandang ke depannya dengan kaget Dia melihat tangan Dai Yi terjalin erat, dan rantai dengan patuh melilit gorila Semua api iblis, ki iblis, dan racun telah lenyap Gorila telah sepenuhnya ditekan oleh Dai Yi Sufang perlahan terbang Saat itulah api iblis di sekelilingnya perlahan menghilang Dai Yi menghela nafas lega Sepertinya dia belum menggunakan banyak ki aslinya Ada banyak iblis gorila seperti ini di alam bintang Danau Sunyi Aku tidak menyangka akan bertemu dengan yang seperti ini Terakhir kali aku berada di alam bintang Danau Sunyi Aku melihat iblis gorila yang lebih besar Sufang teringat pertama kali dia datang ke alam bintang Danau Sunyi dan bayi Huangfu Iblis gorila itu bahkan lebih besar dari yang ini Alam bintang Danau Desolate sangat rumit dan luas Pasti ada iblis gorila yang lebih kuat lagi Ini juga merupakan alasan mengapa ahli Dao Iblis dari Gunung Iblis sering muncul di alam bintang Danau Desolate Jika Gunung Iblis menekan iblis gorila yang kuat ini dan membawa mereka kembali ke Gunung Iblis Ini dapat membantu banyak kultifator Dao Iblis menjadi lebih kuat Gunung Setan Untungnya, kami memiliki goulmu, kalau tidak aku akan pusing menghadapinya Tubuh utama mereka tidak terlalu kuat, tapi kemampuan bawaan mereka untuk mengonsumsi racun terlalu mengejutkan Hampir setiap goul memiliki jenis racun yang berbeda Sekali terinfeksi, sangat sulit untuk menyembuhkan mereka Ras Iblisku juga memiliki racun, tapi masih sedikit lebih lemah daripada goul Goul ini adalah sesuatu yang saya kembangkan secara tidak sengaja Dari dunia kecil hingga dunia besar, ia telah berulang kali membantu junior ini berurusan dengan para penggarap iblis Kamu harus mengolahnya dengan benar Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa melahap iblis gorila yang seribu kali lebih kuat darinya Akan lebih menakjubkan lagi di masa depan Dengan itu, Dai Yi mengembalikan hantu itu ke sisi Sufang Dia kemudian melihat iblis rakus yang tersegel di depannya dan mengangkat Sufang dengan auranya yang mendominasi Aku serahkan iblis rakus dan monster lapis baja ini padamu Namun, apakah kamu punya kemampuan untuk menekan mereka? Mereka adalah eksistensi yang bahkan artefak kelas medial tidak bisa menekannya kecuali kamu menggunakan artefak kelas superior Junior kebetulan mendapatkan harta sihir bermutu tinggi ketika saya datang ke gurun Sufang mengangguk Baiklah Segera, dibawah kendali Dai Yi, gelombang kejut menyapu dari samping Ternyata Raja Piton Hitam terjerat dengan monster lapis baja Dibawah pengawasan Lady Yellow Moon, ia sampai ke sisi iblis rakus Dai Yi segera mengambil tindakan dan secara pribadi menyegel monster lapis baja Setelah tiga lapis segel dalam dan luar, dia melemparkannya bersama dengan iblis rakus Hati Sufang sudah berbunga-bunga karena kegembiraan Satu iblis rakus telah melampaui alam abadi surgawi Dan monster lapis baja lainnya juga telah melampaui alam abadi surgawi Setelah menaklukkan kedua monster ini Sufang memiliki kekuatan untuk menghadapi ahli alam abadi surgawi manapun Dengan ini, dia tidak perlu takut pada ahli alam surgawi abadi Atau bahkan melampaui mereka Kamu tetap di sini dan kendalikan iblis rakus dan goblin besar dengan hati-hati Jika kamu tidak bisa melakukannya, beritahu aku Dai Yi memimpin Lady Yellow Moon dan Black Python King untuk mencari elemental perlangit dan bumi Dia bahkan secara khusus menginstruksikan mereka Sufang tersenyum Ketika mereka bertiga memasuki reruntuhan kabut bintang yang dipenuhi dengan ki iblis dan ki iblis Sufang mengaktifkan transformasi kuali debu hampa Dengan dengungan, benda itu terbang keluar dari telapak tangannya Dia menyedot iblis rakus dan monster lapis baja ke dalam transformasi kuali Sekarang, tidak peduli seberapa kuat kedua monster itu Mereka disegel oleh Dai Yi dan dibelenggu oleh transformasi kuali debu void Tidak peduli seberapa mampu mereka Mereka tidak akan mampu menghancurkan transformasi kuali debu kekosongan dan melarikan diri Haha, aku tidak menyangka akan bertemu Dai Yi dan mendapatkan keberuntungan sebesar itu Karena bisa mendapatkan iblis rakus dan goblin besar yang begitu kuat Huang Fu Jue dan Musuo Di masa depan, kamu masih bisa mengendalikanku di rahasia alat harta karun istana bintang realem Mari kita lihat bagaimana saya akan membalas Anda Kali ini, dia awalnya memiliki waktu 100 tahun untuk berkultivasi di alam rahasia alat harta karun Namun, dia terpaksa meninggalkan istana bintang Karena orang-orang seperti Musuo selalu mengawasinya dan menginginkan dia mati Kali ini, di Desolate Lake Starworld, dia harus menjadi lebih kuat dan memiliki sarana untuk menghadapi murid-murid berpangkat tinggi itu Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Dai Yi untuk mengumpulkan elemental bed langit dan bumi Su Fang terbang keluar dari reruntuhan dan sampai ke gunung Dia mulai melepaskan yang abadi ke dalam transformasi kuali debu kekosongan Dia datang ke depan iblis rakus dan goblin besar Iblis rakus tidak dapat berbicara, tetapi monster lapis baja segera menjadi marah Lepaskan aku, bocah Jika aku menghancurkan harta karun ini dan melarikan diri, aku pasti akan menelanmu hidup-hidup Jika kau melepaskanku sekarang, aku pasti akan membiarkannya Kamu hidup Kamu terlalu banyak berpikir, melihat bahwa aku adalah alam abadi gua yang lemah, kamu berpikir bahwa aku mudah ditipu Monster lapis baja, cara kuatku tidak akan terasa enak Kamu sangat bangga karena kamu memiliki seorang ahli yang membantumu Jika bukan karena monster roh itu, raja ini tidak akan jatuh ke tanganmu Biarkan aku pergi Aku tidak akan membiarkanmu pergi Pernahkah kamu melihat seseorang memuntahkan isi perutnya Kalau begitu aku akan berjuang Aku tidak akan membiarkanmu pergi Kamu salah, melihat betapa kurang ajarnya kamu, aku memutuskan untuk memberimu pelajaran Kamu sudah jatuh ke tanganku, tapi kamu masih kurang ajar Gui-gui, aku akan melepaskanmu dengan mudah Sufang terkekeh dingin Bahkan saat ogre lapis baja sangat senang dengan dirinya sendiri hingga terlihat seperti banteng gila Aura jahat tiba-tiba muncul di sampingnya Hantu itu Setelah gaul muncul, Sufang mengatakan sesuatu dan kemudian berjalan menuju monster lapis baja Huff, monster lapis baja tiba-tiba berhenti berbicara Jelas sekali bahwa dia juga takut pada gaul Lagi pula, sudah terlihat bagaimana Dayi menggunakan gaul untuk menghadapi iblis rakus Membelanjakan Gui-gui tiba di depan monster lapis baja yang tidak bisa bergerak Tiba-tiba, cakar tajamnya menusuk lengan monster lapis baja dan mencabik-cabiknya Pertama, aliran racun darah meresap ke dalam Kemudian, dia merobek sepotong daging seukuran mangkuk Dagingnya masih menggeliat Sebenarnya ia masih hidup Tapi bagaimana jika itu hidup? Itu masih ditelan oleh gaul Monster lapis baja sangat kesakitan hingga mengeluarkan keringat dingin Ia bertahan dan tidak menangis Tapi gaul itu tidak sopan Gaul paling suka makan daging Ditambah fakta bahwa racun darah telah memasuki tubuh monster lapis baja Itu mulai menimbulkan korosi pada daging monster lapis baja Adapun Sufang, dia tiba-tiba muncul di depan iblis rakus yang tertindas Melihat gorb di meneraksasa seperti itu, bahkan Sufang sendiri pun ketakutan Setan gorb biasa hanya berukuran 3 hingga 3 meter, namun setan gorb ini luar biasa besar Giginya yang tajam seperti harta ajaib Segel disintegrasi iblis surgawi Sufang tiba-tiba menyerang Dia tidak menggunakan alam suci kekacauan primordial untuk menekan iblis rakus Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari kitab suci iblis surgawi Seluruh tubuhnya tiba-tiba ditutupi oleh ki setan Dewa yang hitam terbang keluar dari lempeng darah iblis sejati dan segera melingkari kepala iblis rakus Meski iblis rakus sangat kuat, Yuan spiritnya lemah Karena iblis rakus sudah ditekan, aku hanya perlu mengendalikan Yuan spiritnya Ternyata tidak sulit untuk memurnikan iblis rakus sebesar itu Alasan utamanya adalah iblis rakus disegel oleh Dai Yi dan tidak bisa bergerak Ia tidak bisa menolak, Sufang hanya perlu menyempurnakan yang imortalnya Pada saat itu, di bawah kekuatan ilahi lempeng darah iblis sejati, Sufang tidak menahan diri Dia menanggalkan sejumlah besar yang abadi dan terbang ke kepala iblis rakus bersama mereka Setelah melewati sejumlah besar ki iblis dan racun iblis, dia tiba di kedalaman kepala iblis rakus Dia melihat bahwa dewa yang hanya berada pada level dewa roh biasa Terlebih lagi, Yuan spiritnya tidak dilindungi oleh penghalang khusus Dai Yi benar, kemampuan iblis rakus yang paling kuat adalah mengonsumsi racun Tampanya, iblis rakus ini tidak akan sekuat itu Jika ia bertemu dengan seorang kultifator dengan Yuan spirit yang kuat Ia akan menjadi monster biasa begitu mereka mendekatinya Ledakan Sejumlah besar dewa yang tiba-tiba mengepung roh primordial iblis rakus yang gemetar Dan memuntahkan api roh primordial, berubah menjadi segel yang mengelilingi roh primordial iblis rakus Terlebih lagi, keinginan Sufang terus-menerus ditanamkan ke dalam roh primordial iblis rakus Segera, Sufang mendengar suara iblis rakus yang sangat serak dan pelan Tuan, saya tunduk Saya bersedia tunduk kepada Anda selama sisa hidup saya Haha, bagus Di masa depan, patuhlah tetap di harta magisku Lakukan apapun yang aku ingin kau lakukan Kalau tidak, aku akan menghancurkan Yuan spiritmu dan membuat blue to ride through devilku melahap tubuh fisikmu Kau sudah lihat betapa kuatnya itu Saya akan mendengarkan Tuan Saya tidak berani melawan keinginan Tuan Suara mendesing Dewa yang meraihnya, dan roh Yuan iblis rakus tersegel seluruhnya Kemudian dengan patuh ia duduk dan mendengarkan Sufang Dengan iblis rakus yang kuat ini, aku akan punya cara lain untuk menghadapi para penggarap alam surgawi abadi Aku bisa membuat iblis rakus memuntahkan racun Bahkan para ahli itu tidak akan mampu menahan racun setelah diracuni, apalagi aku Sufang tentu saja harus memikirkan kegunaan yang baik dari iblis rakus sebesar itu Dia secara alami tidak bisa membiarkan hantu darah iblis sejati melahapnya Sebaliknya, dia akan menggunakannya untuk menghadapi musuh yang kuat di masa depan Apalagi dengan kemampuan melahap dan kemampuan memakan racunnya Bahkan ahli pemurnian racun seperti Baikubing pun akan pusing menghadapi iblis rakus ini Iblis rakus memiliki dua kemampuan hebat Yang satu memakan racun, dan yang lainnya melahap Mulutnya sangat tajam, dan bahkan bisa menelan item Dao kelas menengah Di masa depan, Sufang mungkin bisa memanfaatkan kemampuan iblis rakus dengan baik Di masa depan, dia bisa membuat iblis sejati hantu darah dan iblis rakus berkultivasi bersama Dengan melahap kemampuan memakan racun khusus milik iblis rakus, hantu darah akan menjadi lebih kuat Lalu dia meninggalkan dunia mental iblis rakus Dia segera melepaskan lapisan segel pada iblis rakus dan menyerapnya ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang Dengan cara ini, iblis rakus bisa dianggap sebagai komandan kecil Sufang kemudian melihat ke arah iblis lapis baja Dalam waktu sesingkat itu, daging dan darah lengan monster lapis baja dirobek sepotong Demi sepotong oleh gui-gui dan ditelan di depan monster lapis baja Lengan iblis lapis baja semuanya berupa tulang, terhubung ke beberapa meridian dan daging Darah ada di mana-mana, ia sangat ketakutan hingga mengatupkan giginya dan gemetar Gui-gui, makanlah perlahan Jangan makan terlalu cepat, atau kamu akan mati dalam dua gigitan Sufang terkekeh Iblis, aku punya banyak cara untuk menghadapimu Bagaimanapun, aku tidak sedang terburu-buru saat ini Hanya racun darah yang bisa menyiksamu seumur hidupmu Ini adalah dunia harta karun ajaibku, dan ini adalah item dao kuno bermutu tinggi Kamu tidak dapat menghancurkannya Ditambah lagi, ada segel di tubuhmu Kamu tidak akan bisa melarikan diri Sufang dengan dingin mencibir dan menghilang dari Crucible Transformation World 1030 Tidak peduli seberapa kuat dan kuatnya monster lapis baja itu Sekarang ia hanyalah sepotong daging di talenan Sufang bisa menghadapinya sesuka dia Setelah terbang keluar dari kuali debu hampa, dia menunggu beberapa saat Kemudian, tiga sosok terbang keluar dari kedalaman reruntuhan kabut bintang Dai Yi memimpin Lady Yellow Moon dan Black Python King Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Sufang dan bahkan kipas bulu pun tidak dapat mengimbanginya Setelah bertemu dengan Sufang, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Dai Yi telah memperoleh elemental bed langit dan bumi Itu adalah harta karun yang tiada taranya Selain itu, Lady Yellow Moon dan Black Python King mungkin juga memperoleh banyak manfaat Dia masih ingin melihat elemental bed langit dan bumi Bagaimana Dai Yi membiarkan dia mengaguminya? Beberapa dari mereka beristirahat di pegunungan Sufang tidak tahu apa yang Dai Yi rencanakan selanjutnya Namun, dia masih ingin menemukan lokasi inti emas iblis kuno Dia mengucapkan selamat tinggal pada Dai Yi dan berkata bahwa dia akan kembali ke konstelasi sembilan surga Dai Yi setuju dan memberi Sufang banyak ramuan bermutu tinggi Puluhan juta ramuan abadi tingkat menengah Dan beberapa benda spiritual Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan harta apapun dalam beberapa tahun terakhir Setelah mendapatkan manfaatnya, Sufang pergi Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan inti emas iblis kuno dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan Dia terbang di ketinggian rendah di gurun yang luas dan merasakan lingkungan sekitar Seiring berjalannya waktu, Sufang lambat laun terbiasa dengan belenggu tanah tandus Dengan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bersama dengan kemampuan lingkaran penuhnya Dia bisa merasakan apakah ada aura inti emas iblis kuno dalam jarak 10 mil dari tanah tandus Bahkan Huang Fu Fei tidak akan bisa merasakan area seluas itu Teknik penyusutan kehidupan tidak merasakan alam Sebaliknya, ia merasakan aura takdir dan energi yang terhubung dengan takdir Setelah memperoleh dan bergabung dengan inti emas iblis kuno, nasib Sufang terhubung dengan nasib pemilik inti emas iblis kuno Tanpa disadari, keduanya sudah terlanjur bergabung Sufang melewati banyak area berbahaya dan secara bertahap memasuki kedalaman pesawat astral Huang Z Namun, mereka tidak mendapatkan apapun dalam perjalanannya Sebaliknya, mereka merasakan banyak kekuatan datang dari segala arah, serta sejumlah besar petani Ada juga beberapa Big Goblin yang kuat dan bahkan beberapa murid dari konstelasi 9 surga Mereka juga melewati Phoenix Transformation Canyon Saat ini, ada banyak sekali kultifator yang memasuki Phoenix Transformation Canyon untuk memperebutkan harta karun Ini karena dari waktu ke waktu, akan terjadi guncangan besar di dalam ngarai Tidak ada yang tahu apakah itu adalah kelahiran harta ajaib Tetapi setiap kultifator bermimpi mendapatkan harta ajaib yang luar biasa Harta ajaib adalah kehidupan kedua seorang kultifator Berdengung, mereka telah terbang mengelilingi gurun siang dan malam Mencoba merasakan lingkungan sekitar mereka Sudah lebih dari setengah tahun Tiba-tiba, di kedalaman pegunungan berhutan Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga benar-benar merasakan aura Su Fang sangat terkejut Dia pikir itu adalah inti emas iblis kuno, tapi dia kecewa Itu adalah aura iblis yang mirip dengan aura iblis di tubuhnya Akhirnya, dia menyadari bahwa kekuatan Raja Bamo menyatu ke dalam tubuhnya Dan itu beresonansi dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Tampaknya aura iblis itu milik Raja Bamo Itu tidak mungkin Raja Bamo, karena hanya ada sedikit aura iblis Jika itu benar-benar Raja Bamo sendiri, maka resonansinya pasti sangat kuat Setelah merasakannya beberapa saat, aura iblis itu bergerak maju Ia bergerak sedikit lebih cepat daripada Su Fang, tapi tidak terlalu mengejutkan Bagaimanapun, dia tanpa tujuan mencari sisa-sisa iblis inti emas iblis kuno Dia mengikuti aura iblis dan terus merasakan segalanya dalam jarak beberapa puluh mil Tidak lama kemudian, aura iblis juga terus terbang ke depan Ketika Su Fang melihat ke dalam ngarai, dia menemukan bahwa itu adalah area berbahaya Yang cukup terkenal di pesawat Astral Huang Z Lembah Jiwa Terapung Daerah berbahaya ini mirip dengan Pegunungan Bintang Tujuh Itu bukanlah area berbahaya terbesar di dunia Astral Huang Z, tapi masih tercatat di peta Saat dia sedang melihat peta lembah jiwa terapung, Su Fang tiba-tiba merasakan ki iblis yang sangat kuat Itu sangat familiar, dia mendekatinya dan merasakannya Kali ini, dia yakin bahwa orang yang ada di lembah jiwa terapung pastilah orang hebat dari Gunung Iblis Surgawi, penguasa Bamo Aura iblis ini terlalu kuat dan mendominasi Dia berada sangat jauh dari floating soul valley, tapi dia bisa merasakannya dengan sangat kuat Jelas sekali bahwa hanya Raja Bamo sendiri yang bisa mengeluarkan aura mengejutkan seperti itu Napas Su Fang melambat, pihak lainnya adalah Raja Bamo, dan dia bahkan telah menelan telapak tangan kiri Raja Bamo Sarang Gunung Iblis tidak ada di sini Dari catatan, lembah jiwa terapung ini hanyalah sebuah area berbahaya yang runtuh yang terbentuk setelah bumi bergerak Karena keruntuhan tersebut, banyak ruang di dalamnya berubah menjadi lembah Selain itu, karena debu dan bintang kabut sepanjang tahun, tempat itu tidak melihat sinar matahari sepanjang tahun Namun, ada peninggalan dan harta spiritual alam di dalamnya Setelah memikirkannya, dia tidak berani memasuki lembah jiwa terapung Dia hanya bisa melewati area luar Bahkan di area luar, dia bisa merasakan banyak aura iblis dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi miliknya Itu sangat familiar karena para penggarap iblis ini berasal dari Gunung Iblis Karena Su Fang telah menelan daging dan darah Raja Bamo, dia juga memiliki kekuatan Gunung Iblis Uhuk-uhuk Ketika dia hendak melintasi Gunung Iblis, dia tiba-tiba merasakan tiga penggarap iblis di depannya Mereka bersembunyi di hutan tidak jauh dari sana Jelas sekali itu adalah mata dari Gunung Iblis Pada saat ini, kesempurnaan agung mendengar mereka bertiga berbicara Huoyan Shinrikyo sangat sulit untuk dihadapi Raja kita bahkan tidak menyelesaikan masalah dengan mereka Tetapi mereka terus menggigit kita Mengatakan bahwa Raja kita mencuri api luar biasa cahaya surgawi Set, berhenti bicara Karena kita mengikuti kedua raja itu ke lembah jiwa terapung Kita di sini untuk mencari relik kaisar iblis mata air kuning Ya, ya, berhentilah mengomel tentang masa lalu Kami mengikuti kedua raja ke sini terutama untuk menemukan peninggalan kaisar iblis mata air kuning Kami telah menemukan beberapa area berbahaya Saya tidak tahu berapa lama kami harus tinggal di sana Lembah jiwa terapung Jika kita benar-benar dapat menemukan relik tersebut Kita dapat kembali ke Gunung Iblis Mereka bertiga berbicara satu demi satu Meski terpisah beberapa mil, pendengaran Great Perfection Stage masih bisa terdengar jelas Sufang berhenti di puncak gunung dan mengerutkan kening saat dia melihat lembah jiwa terapung di sebelah kanannya Dua raja dari Gunung Iblis datang untuk mencari peninggalan kaisar iblis mata air kuning di lembah jiwa terapung Mungkinkah memang ada sesuatu yang istimewa di lembah jiwa terapung? Jika memang ada peninggalan kaisar iblis mata air kuning, maka aku tidak boleh melewatkannya Dia memukulkan tinjunya Dia benar-benar berubah menjadi iblis Dan aura iblisnya sebagian besar adalah kisejati dari Gunung Iblis Dengan cara ini, jika auranya benar-benar dirasakan oleh tokoh dikdaya tiada taraf di lembah jiwa terapung Mereka hanya akan berpikir bahwa dia adalah murid Gunung Iblis Kemudian, ia memasuki kabut bintang Satu jam kemudian, dia memasuki lembah jiwa terapung Ini juga merupakan pegunungan dan hutan Tetapi sebagian besar gunung telah runtuh dan terkubur bersama dengan hutan Ada banyak reruntuhan kosong di dalamnya, yang berubah menjadi lembah Dari lembah ini, kabut bintang akan menyapu dari waktu ke waktu Udaranya hampir lembab, dan jika menutupi kulit akan sulit untuk dibersihkan Itu juga akan menyumbat kulit dan mencegah tubuh fisik menyerap truki Ini adalah bagian tanah terlantar yang menakutkan Hanya udara lembab saja sudah cukup untuk mencegah dewa gua masuk ke tempat ini Hanya ahli surga abadi yang bisa melarutkan udara lembab ini Sufang melepaskan kemampuan penginderaannya dan merasakan aura iblis Aura iblis, dan aura beberapa kultifator saleh Ini hanyalah pinggiran lembah jiwa terapung Dia tidak tahu aura apa yang ada di dalamnya Lembah jiwa terapung memiliki lebar setidaknya puluhan ribu mil Selain lingkungan khusus, kemampuan penginderaan Sufang Hanya dapat merasakan aura dalam jarak beberapa mil Ini adalah tempat berbahaya yang berisi banyak harta dan relik spiritual Jadi pasti ada banyak penggarap yang mencari harta karun di sini Tujuannya adalah gunung iblis Dia terbang ke lembah yang terbentuk dari akumulasi reruntuhan dan hutan Itu tampak seperti reruntuhan, tetapi ada banyak lembah dan gua seperti mulut di tengahnya Setelah memasuki lembah, para ahli gunung iblis seharusnya sudah berada tidak jauh di depan Ada juga lebih banyak murid gunung iblis yang bersembunyi di kegelapan Untungnya, ini adalah gurun, jadi mereka tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya Sufang secara bertahap merasakan aura Raja Bamo yang sangat jernih dan kuat Melalui kombinasi kemampuannya yang sempurna, dia dapat merasakan bahwa aura itu berada di dalam gua hutan bagian dalam di kedalaman reruntuhan Jaraknya hanya sekitar 2,5 mil Selain itu, hampir semua gua dan lembah bagian dalam ada di segala arah Meski jaraknya hanya 2,5 mil, orang besar seperti Raja Bamo tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna Sufang tidak berani masuk lagi Untungnya, dia memanggil Wuling Goblin dan memasuki tubuh Wuling Goblin, membiarkannya bergerak maju perlahan di dalam reruntuhan Akhirnya, dia bisa mencapai jarak 2 mil dari reruntuhan Kali ini, dia bisa dengan mudah merasakan lebih dari 300 ahli gunung iblis berjalan-jalan Lebih dari 50 orang berkumpul di dekat sebuah gua Ada 2 aura menakutkan di gua itu Sufang yakin salah satu dari mereka adalah Raja Bamo Aura lainnya sama kuatnya dengan Raja Bamo Tampaknya ada Raja lain dari gunung iblis 2 setan telah turun dari gunung iblis Mereka bertekad untuk menemukan peninggalan Kaisar Iblis Mata Air Kuning Pada saat ini, Sufang menyuruh Wuling Goblin merangkat ke dalam reruntuhan dan menyembunyikan auranya Sufang hanya menggunakan kemampuan pendengarannya untuk melihat apa yang diperoleh kedua raja dari lembah jiwa terapung ini Dengan kemampuannya yang sempurna, Sufang bisa menuai tanpa menabur Setelah menunggu setengah hari, Sufang mendengar diskusi para ahli iblis lainnya Dan mengetahui bahwa Raja yang datang bersama Raja Bamo adalah Raja Sai Sue dari gunung iblis Raja Sai Sue adalah salah satu raja gunung iblis Dia mengendalikan puluhan ribu murid di gunung iblis dan merupakan tokoh besar yang tiada tarannya di tingkat yang lebih tua Dengan Raja Bamo dan Raja Sai Sue, gunung iblis terlalu menakutkan Tiba-tiba, Raja Sai Sue, yang sedang berkultivasi di samping Raja Bamo, berbicara Suaranya serak seperti suara wanita tua Para murid di depan pergi ke tempat-tempat mencurigakan untuk mencari Dua di antara mereka mungkin menyimpan relik kaisar iblis mata air kuning Gunung iblis kami secara tidak sengaja mendapatkan pecahan batu giok yang berhubungan dengan kaisar iblis mata air kuning di masa lalu Dibandingkan dengan Huoyan Shinrikyo dan konstelasi sembilan langit, kami tidak memiliki banyak keuntungan Kami hanya dapat mencarinya, satu per satu Lembah jiwa terapung ini juga dikabarkan telah diperoleh oleh seseorang yang memperoleh harta ajaib yang berhubungan dengan kaisar iblis mata air kuning Meskipun banyak kekuatan datang untuk mencarinya terlebih dahulu Kami masih menemukan sesuatu ketika kami bekerja sama untuk mengaktifkan giok darah Kaisar iblis mata air kuning pernah menciptakan dunia abadi mata air kuning dan memandang rendah dao benar, iblis, dan jahat Dia mendirikan reinkarnasi mata air kuning Dia adalah seorang kaisar abadi kuno yang sangat kuat Jika gunung iblis kita bisa mendapatkan warisannya, kita bisa membunuh untuk masuk ke salah satu dunia besar dan membangun kekuatan iblis yang sangat besar Haha, jika kita benar-benar bisa mendapatkan warisan kaisar abadi, kita akan memiliki kekuatan penguasa tertinggi dunia abadi yang agung Setelah Raja Bamo dan Raja Sai Sui berbicara, semuanya tiba-tiba berhenti Kemudian, mereka berdua tiba-tiba membawa lebih dari 20 ahli dan menyembunyikan aura mereka Masing-masing ahli memiliki kekuatan Cian Zi dan Huang Fu Xiao Xiao, dan beberapa bahkan lebih kuat Mereka mengikuti dua raja iblis besar dan memasuki kedalaman lembah jiwa terapung Ada dua tempat berbahaya yang mungkin menyimpan relik kaisar iblis mata air kuning Aku harus memeriksanya, jika memang ada relik tersebut, pasti akan mengguncang dunia besar Su Fang segera memerintahkan Wuling Goblin untuk berlari cepat menyusuri permukaan reruntuhan Meskipun Wuling Goblin tidak bisa dibandingkan dengan Su Huang, ia tetaplah seorang demonik imortal Selain itu, kemampuan tipe bumi adalah keunggulannya, sehingga dengan cepat berhasil menyusul para ahli gunung iblis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.